Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 95. Kak Arwina itu, maka orang bertubuh tinggi tegap itu pun berkata, aku tidak M.M. punyai pilihan lain. Aku harus mengakhiri kesombongan anak-anak itu. Orang yang bertubuh tinggi tegap itu pun kemudian telah M.M. beri syarat K.I. pada kawan-kawannya. Ia akan bertindak untuk M.M. bantu M. omongannya. Ia tidak peduli apa yang akan dikatakah oleh anak kibuyut itu serta para pengawalnya. Jika para pengawal anak kibuyut itu akan ikut campur, kalian dapat menelesaikan mereka dengan caramu, berkata orang yang bertubuh tinggi tegap itu. Tanpa menghiraukan apa-apa lagi, maka orang yang bertubuh tinggi tegap itu telah M.M. loncat M.M. memasuki arena. Ia langsung melangkah ke arah kedua orang anak muda yang sedang berkelahi itu. Tetapi ternyata seorang dari para pengawal anak kibuyut itu telah melihatnya. Ia pun segera berlari M.M. mencegah orang yang bertubuh tinggi besar itu. Kita tidak akan ikut campur, berkata pengawal anak kibuyut. Persetan, geram orang yang bertubuh tinggi tegap itu minggir. Atau kau yang akan aku lumpuhkan lebih dahulu. Kau kira aku M.M. biarkan kakiku kau patahkan, bertanya pengawal anak kibuyut itu. Orang yang bertubuh tinggi tegap itu tidak menjawab. Ia langsung mengayunkan tangannya M.N.I. erang pengawal anak kibuyut itu. Namun pengawal anak kibuyut yang lebih kecil itu ternyata cukup tangkas. Dengan sigapnya ia telah mengelakan serangan itu. Bahkan dengan cepat sekali ia telah M.M. belalas serangan itu dengan A.Y. unan tangannya, M.M. mukul ke arah dada. Orang yang bertubuh tinggi itu masih sempat bergeser surut. Namun lawannya yang lebih kecil itu tidak melepaskannya, dengan cepat ia M.M. burunya. Dengan satu loncatan M. melingkar, kakinya telah terayun M. menghantam dada orang itu. Serangan kaki itu cukup keras, sementara orang yang bertubuh tinggi itu tidak sempat menghindar. Karena itu, ketika kaki pengawal anak kibuyut itu mengenai dadanya, maka orang yang bertubuh tinggi itu telah terdorong beberapa langkah surut. Orang itu M.M. memang tidak terjatuh. Bahkan ia masih mampu menguasai keseimbangannya. Namun bahwa tubuhnya telah dikenai oleh serangan lawannya itu, M.M. buatnya menjadi sangat marah. Dengan demikian maka perkelahian antara kedua pengawal dari kedua orang anak muda yang telah berkelahi itu pun semakin lama M.M. menjadi semakin sengit pula. Bahkan K.M. Udian kedua orang pengawal yang lain pun telah berkelahi pula, sehingga delapan orang telah berkelahi di halaman samping kedai itu. Pemilik kedai itu M.M. menjadi berdebar-debar. Jika perkelahian itu meluas, maka kedainya akan dapat menjadi ajang perkelahian pula. Tetapi pemilik kedai itu berharap bahwa perkelahian itu akan terbatas dengan delapan orang itu saja. Meskipun demikian, ia masih saja M.R.S.C.M.A.S. Jika terjadi di antara M.R.K.M. menjadi korban, maka ia pun tentu akan menjadi sasaran pertanyaan orang-orang dari kedua kabuyutan yang bermusuhan itu. Beberapa saat K.M. Udian, maka ternyata bahwa anak kibuyut itu semakin mendesak lawannya, anak seorang saudagar kaya di kabuyutan sebelah. Seorang saudagar kaya yang M.M. punyai pengaruh yang besar di kabuyutannya. Sedang para pengawalnya pun nampaknya lebih baik dari para pengawal anak saudagar kaya itu, sehingga dua orang dari ketiga orang pengawal itu berhasil mendesak lawan-lawan mereka pula. Hanya pengawal yang kebetulan berkelahi melawan orang yang bertubuh tinggi tegap itu harus memeras keringat untuk dapat bertahan. Orang Y.M. bertubuh raksasa itu ternyata M.M. miliki dea tahan Y.M. sangat besar. Tetapi sementara itu, kedua orang pengawal anak saudagar kaya itu semakin tidak M.M. punya kesempatan lagi melindungi dirinya. Sebagaimana momongan mereka, M.A.K. keduanya pun semakin sering dikenai oleh serangan lawannya. Bahkan salah seorang pengawal anak saudagar kaya itu telah terdorong beberapa langkah surut dan jatuh terbanting di tanah. Tertatih-tatih ia mencoba berdiri. Namun demikian ia berhasil berdiri, lawannya telah meloncat dengan cepatnya menghantam dadanya dengan tumit kakinya. Sekali lagi orang itu jatuh berguling. Meskipun ia masih juga mencoba berdiri, tetapi ia sudah tidak berdaya lagi. Hanya karena orang itu takut dianggap tidak M.M. bantu M.M. omongannya, maka ia masih mencoba untuk bertahan. Tetapi lawannya sudah tidak menghiraukannya lagi. Ia justru berlari M.M. bantu kawannya yang terdesak oleh orang yang bertubuh tinggi tegap itu. Melawan dua orang, maka orang yang bertubuh tinggi tegap itu merasa sangat berat. Beberapa kali tubuhnya telah dikaai serangan kedua lawannya itu. Ketika kawannya yang sudah tidak berdaya itu M.M. mencoba mendekatinya untuk M.M. bantu, maka sekali lagi orang itu M.M. mendapat serangan dikeningnya. Sekali lagi orang itu terdorong dan tidak berhasil M.M. pertahankan keseimbangannya lagi. Ia pun kemudian jatuh untuk ketiga kalinya. Kepalanya yang M.M. bentur tanah yang keras, M.M. buatnya sangat pening dan bahkan K.M. Udian segala galanya M. menjadi kekuning-kuningan. Dalam waktu dekat, maka anak saudagar kaya dan para pengawalnya M. menjadi semakin tidak mampu lagi mengatasi kesulitan. Mereka semakin terdesak dan kehilangan kesempatan. Beberapa kali anak saudagar kaya itu harus berloncatan mengambil jarak, sehingga arna pertempuran itu telah bergeser dari tempat semula. Namun anak kibuyut itu mendesak terus. Beberapa kali ia sempat mengenai tubuh lawannya. Dan bahkan ia pun kemudian bertanya, kapan kita menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang? Persetan kau, geram lawannya yang menyerangnya dengan mengerahkan kemampuannya. Namun lawannya tidak berhasil mendesaknya. Apalagi pula pengawalnya yang tinggal dua orang. Yang bertubuh tinggi tegap itu pun harus berloncatan surut, karena dua orang lawannya M. M. bewatnya semakin bingung. Sementara pengawalnya yang seorang lagi juga tidak dapat bertahan lebih lama. Dalam keadaan yang demikian, maka mereka semakin terdesak ke jalan. Mahisa Murti dan Mahisa Semu yang semula melihat perkelahian itu dari pintu samping, telah berpindah. Mereka duduk di dekat pintu depan yang lebih lebar, sehingga mereka dapat menyaksikan pertempuran yang telah bergeser itu dengan jelas. Sementara itu bukan saja pelayan kede itu, tetapi juga pemiliknya telah M. M. peringatkan mereka, agar jangan berada di tempat yang dapat dilihat oleh anak saudagar kaya serta orang-orangnya. Kenapa bertanya Mahisa Semu? Mereka adalah pendendam, jawab pemilik kede itu, hari ini anak saudagar kaya yang M. M. ngandalkan kekayaannya itu mendapat lawan seimbang. Bahkan nampaknya lebih kuat daripadanya. Mudah-mudahan ia menjadi jara dan tidak sewenang-wenang lagi. Bagaimana dengan anak kibayut? Bertanya Mahisa Semu. Ia M. emang pendiam. Tidak peduli. Tetapi ia bukan orang yang suka mencampuri persoalan orang lain dan tidak terbiasa M. M. buat orang lain mengalami kesulitan. Tetapi agaknya karena ia ditantang, maka ia pun melayaninya. Kedai ini terletak di mana? Di daerah kibayut itu atau daerah kabuyutan lain? Sebagaimana saudagar kaya itu bertanya Mahisa Pukat? Aku masih berada di daerah kibayut yang anaknya berkelahi itu. Tetapi jalan itu adalah batasnya. Jika perkelahian itu bergeser terus, maka mereka akan em-em asuki kabuyutan sebelah, jawab pemilik kedai itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Sebenarnya lah perkelahian itu bergeser menyeberangi jalan dan akhirnya terjadi di seberang. Pemilik kedai dan pelayannya yang tidak berani menyaksikan perkelahian itu dengan terbuka, sempat melihat lewat beberapa lubang dinding di sudut dapurnya. Mereka tidak lagi em-em peringatkan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu yang nampaknya tidak menghiraukan peringatan em mereka. Dalam pada itu, ketika keadaan anak saudagar kaya dari kabuyutan di seberang jalan itu semakin sulit, tiba-tiba saja telah terdengar Sultan Nyaring. Satu isyarat yang em-em ula em-em emang tidak begitu diketahui maksudnya. Namun tiba-tiba saja dari balik beberapa gerumbu perdu di seberang jalan, telah em-uncul beberapa orang anak muda yang dengan serta telah berlari-larian mendekati arena. Curang, geram Mahisa Semu. Ya, itu sudah diduga, sahup pemilik kedai yang melihat perkelahian itu dari celah-celah dinding di dapurnya. Anak kibuyut itu em-emang agak terkejut. Demikian pula ketiga orang pengawalnya. Dengan latang anak kibuyut itu berkata, aku em-emang sudah curiga. Tetapi aku menyanggahnya sendiri. Apalagi persoalan kita adalah persoalan harga diri. Apakah untuk kepentingan em-em pertahankan harga diri itu kau ingin mengorbankan harga diri? Persetan dengan harga diri, geram anak saudagar kaya itu. Aku adalah anak seorang buyut. Berkata anak kibuyut itu, apakah kau kira ayahku dan seluruh kibuyutanku akan em-em biarkan hal ini terjadi? Kibuyutanku juga sudah siap. Kita akan bertempur jika kau berusaha untuk menggerakan orang-orangmu. Ayahku dapat mengupah orang-orang dari luar kibuyutan. Tiga orang gegedruk yang sekarang juga hadirnya merupakan contoh dari orang-orang yang diupahayahku itu. Jika ayahmu benar-benar ingin berperang, maka kabuyutanmu akan menjadi karang abang, ancam anak saudagar kaya itu. Tetapi anak kibayut itu pun berkata, kau kira kami menjadi ketakutan. Jika kau curang kali ini, maka aku akan benar-benar mengerahkan anak-anak muda dan para pengawal kabuyutan. Kau kira kau mampu melakukan. Tiga bulan kau akan berbaring di pembaringanmu. Orang-orangku akan em-em biwatmu jeras sampai ke anak cucumu, teriak anak saudagar kaya itu. Anak kibayut itu tidak em-em punyai pilihan. Sebenarnya lah di antara beberapa orang yang muncul dari balik geromboion itu, terdapat tiga orang yang bertampang garang. Meskipun tubuhnya tidak sebesar pengawal anak saudagar kaya yang bertubuh raksasa itu, namun nampak disorot matanya, bahwa mereka lebih keras dan kasar. Juga mereka nampaknya em-em miliki kemampuan dalam melahkan huragan. Anak kibayut itu em-em memang harus berpikir keras. Ada dua pilihan ye-ang dapat diambilnya. Melawan dengan em-em pertaruhkan nyawanya untuk em-em pertahankan harga diri, atau melarikan diri. Sebenarnya anak kibayut itu pun menyadari, seandainya ia melarikan diri dari arna, ia tidak akan direndahkan oleh siapapun karena lawannya lah ye-ang curang. Namun rasa-rasanya seorang laki-laki ye-ang yang menghindar dari kesulitan namanya akan tetap em menjadi cacat. Karena apapun ye-ang akan terjadi, anak kibayut itu tidak beringsut dari tempatnya. Sementara itu pemilik kredei itu berteriak tertahan di belakang lubang dinding, lari. Kenapa tidak lari saja? Ya, desisma isapukat, seharusnya ia em-em ini ingkir dari arna. Itu bukan lari. Tetapi em menghindari sikap ye-ang sangat licik. Ya, bukan melarikan diri. Tetapi menghindari kecurangan, ulang pemilik kredei itu. Namun tidak seorang pun di antara orang-orang ye-ang dimaksud itu mendengar. Tetapi ternyata ketiga orang pengawal anak kibayut itu pun termasuk orang-orang ye-ang berani. Ketika mereka ye ekin bahwa anak kibayut itu tidak akan meninggalkan arna, maka dengan serta-merta mereka pun menyerang lawan-lawan mereka ye-ang masih saja termangu em-mangu. Dengan hentakan yang tiba-tiba saja, maka orang ye-ang bertubuh raksa itu sama sekali tidak mampu em menghindar. Dua orang pengawal kibayut itu bersama-sama menghantam dadanya dan lambungnya, sehingga orang ye-ang bertubuh tinggi besar itu terbungkuk. Namun kemudian pukulan yang terakhir dari kedua orang itu bersamaan em-em buat raksasa itu jatuh dan pingsan karenanya. Demikian pula seorang pengawal yang lain. Ia pun dengan serta em-merta telah em mendapat serangan yang tidak dapat dihindarinya. Bahkan dua orang ye-ang telah em-em buat orang bertubuh tinggi besar itu pingsan, te-elah ikut menyerangnya sehingga ia pun menjadi pingsan pula. Dengan demikian em-pet orang itu te-elah bebas dari lawan-lawannya ye-ang terdahulu. Namun em mereka akan berhadapan dengan lawan ye-ang jauh lebih berat. Licik! Kau serang mereka tanpa em-em berinya peringatan, geram anak saudagar kaya itu. Persetan sahut anak ibu Yud, kau bawa sekian banyak orang termasuk ketiga orang gegeduk itu. Apakah itu bukan sikap yang licik? Curang? Pengecut? Tetapi anak saudagar kaya itu tertawa. Katanya, kau menjadi ketakutan karenanya. Tetapi sudah terlambat. Kau akan dilumpuhkan. Juga bukan kau akan terbaring dan em-em merlukan pelayanan orang lain. Kau akan dimadikan di. Pembaringan seperti bi. Kau akan disuapi dan jika kau sembuh hak, kau akan menjadi cacat. Jika ayahmu marah, maka perang akan terjadi. Kau buyutanmu anak hancur lumat. Cukup. Kau tidak perlu em-em bual seperti itu. Aku akan menanggung segala akibat dari sikapku, bentak anak ibu Yud. Ada satu kere yang dapat kau tempuh, berkata anak saudagar kaya itu, tinggalkan tempat ini dan untuk seterusnya jangan ganggu gadis itu lagi. Kau bukan laki-laki, geram anak ibu Yud. Kenapa kau tidak menantang aku berperang tanding sampai tuntas? Kenapa kau em-melibatkan sekian banyak orang untuk persoalan yang sangat pribadi ini? Itulah kekuasaan uang yang dimiliki oleh keluarga ku. Jangan iri. Ayahku kaya raya dan dapat mengupah orang untuk melakukan hal seperti ini, jawab anak saudagar kaya itu. Lalu katanya kenapa kau tidak melakukannya? Bukankah ayahmu seorang buyut yang juga terhitung kaya? Mahisa puka ternyata tidak dapat eng menahan diri lagi. Ketika anak-anak muda yang bermunculan dari balik gerumbul dengan tiga orang gedebuk itu menjadi semakin dekat dan mulai emengepung anak kibu Yud dan ketiga orang pengawalnya, maka ia pun telah menggamit Mahisa Semu. Bahkan Mahisa puka langsung meloncat ke halaman kedai itu sambil berteriak, tidak selamanya uang dapat menguasai keadaan. Semua orang berpaling kepadanya. Sementara itu Mahisa puka dan Mahisa Semu telah melangkah mendekati mereka yang sudah siap untuk bertempur lagi itu. Pemilik kedai itu terkejut bukan buatan. Ternyata kedua orang tamunya itu langsung melibatkan dirinya dalam pertengkaran itu. Kami berdua, tanpa kekuasaan uang, menyatakan MMIH kepada anak kibu Yud, berkata Mahisa puka sambil. Melangkah mendekati anak kibu Yud dengan tiga orang pengawalnya yang sudah terkepung. Bahkan dengan tidak menghiraukan anak-anak muda yang mengepung itu, keduanya justru menyebab emreka dan masuk ke dalam lingkaran kepungan itu. Siapa kau geram anak saudagar kaya itu? Siapapun aku, kau tidak peduli. Apakah kau akan MMIH beli namaku dengan uangmu bertanya Mahisa puka? Iblis kau geram anak saudagar, kaya itu apakah kau menyadari, apa yang kau lakukan? Tentu. Aku akan merasa berbahagia dapat MMIH bantu orang yang telah diperlakukan dengan curang. Aku tidak peduli apakah kami akan menang atau kalah, jawab Mahisa pukat. Wajah anak saudagar kaya itu em menjadi merah. Selangkah ia maju sambil berkata, kau akan menyesal. Jika aku mengancam akan MMIH buat anak ibu Yud yang tidak tahu diri itu menjadi cacat, maka aku benar-benar berniat MMIH bunuhmu. Tidak ada orang yang akan menuntut aku di sini. Sekali lagi aku katakan bahwa uang ayahku akan dapat menyelesaikan segala galanya. Aku tidak takut mati untuk melakukan apa yang aku yakini kebenarannya, jawab Mahisa pukat, tetapi sadari bahwa jika aku mati, maka tentu ada di antara kalian ye yang mati. Aku tidak tahu siapa yang akan mati di antara kalian. Kau, mungkin kau, kau atau gegeduk itu. Niawaku nilainya sama dengan lima orang di antara kalian. Demikian pula adikku ini. Karena itu, jika kami berdua mati, maka sepuluh orang di antara kalian akan mati. Ternyata ancaman Mahisa pukat itu telah menggetarkan jantung anak-anak muda ye yang mengepung anak ibu Yud itu. Namun anak saudagar kaya itu berkata kepada ketiga orang gegeduk itu, selesaikan kedua anak itu. Jangan ragu-ragu. Aku yang bertanggung jawab. Ketiga orang gegeduk itu pun kemudian telah bergeser mendekati Mahisa pukat dan Mahisa semu. Ternyata mereka benar-benar berniat untuk M.M. bunuh keduanya, karena ketiga orang gegeduk itu langsungnya menggenggam senjata mereka di tangan. Seorang di antara M.M. mereka menggenggam sebuah golok yang besar. Seorang M.M. megang kapak yang bermata rangkap dan seorang lagi M.M. bawa pedang yang panjang. Namun tiba-tiba saja Mahisa pukat pun berkata kepada Mahisa semu, jangan ragu-ragu M.M. bunuh mereka bertiga. Kita akan segera menghilang dari tempat ini, sehingga M.M. mereka tidak akan dapat menuntut kita. Setan alas, salah seorang dari ketiga orang gegeduk itu mengumpat. Seorang yang bersenjata kapak yang tajam di kedua sisi itu pun segera M.M. meloncat M.M. nyerang Mahisa pukat. Namun anak muda itu sudah benar-benar bersiap. Dengan segapnya ia meloncat menghindar. Namun gegeduk yang M.M. bawa golok T.T.U. tidak M.M. biarkannya. Ia pun telah M.M. memutar goloknya pula dan langsung meniarang. Tetapi Mahisa pukat benar-benar telah bersiap. Dengan sigapnya ia berloncatan menghindari serangan-serangan yang kemudian datang beruntun. Sementara itu, Mahisa Semu pun telah mengenggam pedangnya pula. Yang kemudian berdiri berhadapan dengan anak muda itu adalah gegeduk yang bersenjata pedang yang panjang itu. Sejenak kemudian pertempuran antara kedua anak muda dari perguruan Bajera serta melawan tiga orang gegeduk itu pun telah berlangsung dengan sengitnya. Ketiga orang gegeduk yang merasa M.M. miliki K.M. empuan Ye Ang tinggi itu berusaha untuk dengan secepatnya M.M. nilesaikan kedua orang anak muda itu. Apalagi dua orang di antaranya bertempur melawan seorang saja. Tetapi ternyata bahwa kedua orang itu tidak segera dapat menguasai Mahisa pukat Ye Ang telah mengenggam pedangnya pula. Pedang yang terbuat dari besi baja yang seakan-akan bercahaya ke hijau-hijauan. Kedua gegeduk itu M.M. tergetar hatinya melihat daun pedang di tangan Mahisa pukat itu. Namun karena M.M. merasa M.M. miliki kemampuan Ye Ang sangat mereka bangga-banggakan selama ini, maka M.M. pun berusaha dengan cepat M.M. bunuhnya. Mahisa pukat pun merasakan kesungguhan kedua orang gegeduk itu untuk M.M. bunuhnya. Karena itu, maka Mahisa pukat pun M.M. menjadi semakin marah. Ternyata pengaruh uang anak muda Ye Ang tamak itu telah M.M. buat para gegeduk itu kehilangan kendali sama sekali. Mereka tidak lagi sempat M.M. ikirkan apa yang sedang mereka lakukan itu. Karena itu, maka Mahisa pukat pun berniat untuk dengan cepat menyelesaikan para gegeduk itu. Mereka harus menebus kedunguan M.M. dengan harga Ye Ang sangat mahal. Adalah di luar dugaan bahwa justru Mahisa pukatlah Ye Ang dengan cepat menguasai. Kedua orang lawannya. Pedangnya berputaran dengan cepat, menggapai-gapai. Dalam waktu Ye Ang singkat, maka ujung pedang Mahisa pukat telah melukai seorang di antara kedua gegeduk itu. Orang yang bersenjata kapak itu pun telah mengaduh kesakitan ketika luka menganga di pundaknya. Sementara itu, Mahisa semu pun telah menunjukkan kemampuannya yang tinggi dalam ilmu pedang. Ia pun dengan cepat telah menguasai lawannya. Pedang lawannya yang panjang itu sama sekali tidak mampu mengimbangi kecepatan gerak pedang Mahisa semu. Karena itu, maka beberapa saat kemudian, maka segores luka telah menilang di dada lawannya. Ketiga orang yang telah disebut sebagai gegeduk itu menjadi sangat marah pula. Mereka adalah orang-orang yang sangat ditakuti. Namun menghadapi anak-anak muda itu ternyata mereka tidak mampu mengatasinya. Sementara itu, lawan Mahisa pukat Yeang seorang lagi, Yeang bersenjata golok itu pun tidak mampu menghindar atau menangkis ujung pedang Mahisa pukat yang embe matuk dengan cepatnya. Karena itu, maka lembungnya tiba-tiba saja telah terkoyak, sehingga darahnya embe mancar dari lukanya yang menganga. Anak kibuyut dan ketiga orang pengawalnya justru bagaikan embeku. Demikian pula anak saudagar kaya serta anak-anak muda Yeang mengepung dan kemudian seakan-akan telah embe buat lingkaran pertempuran itu. Dalam keadaan yang demikian itu, maka anak saudagar kaya itu pun telah tersentak dari keheranannya. Ia pun segera melihat keadaan yang tidak menguntungkan, sehingga karena itu, MAK Ia pun segera berteriak kepada anak-anak muda yang mengepung Arna itu, Jangan seperti orang-orang yang kehilangan akal. Cepat! Lakukan tugas kalian. Aku yang bertanggung jawab atas segala galanya. Anak-anak muda Yeang jumlahnya cukup banyak itu emasih saja ragu-ragu. Tiga orang gegedruk itu ternyata tidak berdaya menghadapi dua orang anak muda Yeang tidak emreka kenal yang tiba-tiba saja telah ikut serta dalam pertempuran itu. Tetapi anak saudagar kaya itu sekali lagi berteriak, cepat! Lakukan! Siapa Yeang tidak mendengar perintahku, akan menyesal kelak. Ancam-an itu emang-emang dapat menggerakkan anak-anak muda itu. Selagi ketiga gegedruk itu masih sempat melawan meskipun dalam kesulitan. Apalagi yang terluka di lambungnya. Darah semakin lama semakin banyak mengalir, sehingga akhirnya, orang itu pun telah jatuh terkapar dengan lemahnya. Tiga orang anak muda telah emem bawanya emenepi, sementara dua orang Yeang lain berlari-lari kembali kaya arna, seorang di antara mereka telah merawatnya sedapat-dapatnya. Tinggal dua orang gegedruk yang masih ikut dalam pertempuran itu. Namun keduanya sudah terluka. Tetapi ternyata bahwa keduanya masih berbahaya. Apalagi kaya mudian datang anak-anak muda emenepi bantu emereka. Anak kibuyut dan tiga orang pengawalnya pun telah berkelahi lagi. Tetapi lawan-lawan mereka adalah anak-anak muda yang tidak emenem punyai bekal terlalu banyak dalam melahkan huragan. Meskipun demikian jumlah mereka yang banyak itu pun telah berpengaruh pula. Beberapa orang telah emenem bantu kedua orang gegedruk Yeang terluka itu pula. Namun demikian, anak-anak muda itu tidak dengan cepat mampur menempatkan diri dalam satu kerjasama Yeang-Rapan. Bahkan kadang-kadang kedua gegedruk itu justru eme rasa terganggu oleh kehadiran emereka. Tetapi kedua gegedruk itu tidak berani mengusir emereka, karena dalam saat-saat tertentu kedua gegedruk itu dapat berlindung di balik senjata anak-anak muda itu untuk beberapa saat. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu eme emang eme menjadi ragu-ragu. Mereka tidak dapat eme eme perlakukan anak-anak muda itu sebagaimana kedua orang gegedruk yang masih emereka hadapi, karena itu, maka tata gerak kedua anak muda itu pun menjadi agak ragu-ragu pula. Namun ketika anak-anak muda itu eme ulai terasa semakin menekan mereka, maka Mahisa Pukat dan Mahisa Semu mulai menjadi semakin keras pula. Terutama Mahisa Semu. Dengan demikian, maka pedangnya pun berputaran semakin cepat pula. Tetapi yang menjadi sasaran utama bagi Mahisa Semu masih juga gegedruk yang sudah dilukainya itu. Namun gegedruk itu pun ternyata eme eme manfaatkan anak-anak muda itu untuk melindunginya. Tetapi tiba-tiba saja ia telah meloncat meniarang dengan garangnya. Mula-mula Mahisa Semu eme emang menjadi sedikit mengalami kesulitan. Namun akhirnya kemudaannya lah yang mulai berbicara dengan bahasa pedangnya. Bukan salahku, berkata Mahisa Semu tiba-tiba. Lawan-lawannya eme emang eme menjadi heran mendengar Mahisa Semu itu tiba-tiba saja telah berkata lantang. Seorang di antara lawan-lawannya itu sempat bertanya, Apa yang bukan salahmu? Saudaraku telah eme eme peringatkan bahwa aku akan eme eme bunuh sedikitnya lima orang jika kalian tidak menyingkir, jawab Mahisa Semu. Ancam-an itu eme eme buat anak-anak muda itu ragu-ragu. Tetapi gegedruk itu pun berkata, jangan hiraukan kata-katanya. Ternyata anak itu sudah mulai menjadi ketakutan. Namun belum lagi kata-kata itu selesai diucapkan, Maka seorang anak muda telah berteriak kesakitan. Ujung pedang Mahisa Semu telah singgah di lengannya. Meskipun luka itu tidak terlalu dalam, namun terasa pedihnya menyingat sampai ke tulang. Sebentar lagi lehermu, desis Mahisa Semu. Lawan-lawannya menjadi semakin gentar melihat darah di lengan kawannya itu. Bahkan kemudian Mahisa Semu telah mendesak gegedruk itu dan eme memaksanya berloncatan untuk mengambil jarak. Namun anak-anak muda itu tidak lagi mendesak dan mengurungnya. Mereka mulai merasa cemas bahwa ujung pedang anak muda itu akan melukai eme mereka di leher seperti yang dikatakannya. Mahisa Semu eme memang mempergunakan kesempatan itu. Dengan cepat maka pedangnya terayun mendatar. Tetapi Mahisa Semu sendiri terkejut ketika ia melihat sebuah pedang lawannya terlempar jatuh. Sambil berteriak kesakitan anak muda yang kehilangan senjatanya itu menggenggam pergelaran tangannya. Ternyata darah mengalir cukup dras. Cepat, rawat lukamu teriak Mahisa SMU. Jika terlebat kau benar-benar akan mati kehabisan darah. Aku tidak mau mati, teriak anak muda itu. Ikat tanganmu agar darahnya tidak mengalir terlalu dras. Mahisa Semu pun berteriak. Anak muda yang pergelangan tangannya tersayat pedang. Itu pun telah berjongkok di luar arna. Dilepas nih ikat kepalanya untuk mengikat tangannya yang berdarah. Namun ternyata darah masih saja tetap mengalir. Sementara itu, Mahisa Semu masih bertempur terus. Karena anak-anak muda yang lain telah menjadi ragu-ragu, maka Mahisa Semu menjadi semakin berbahaya bagi gegeduk itu. Sehingga akhirnya gegeduk yang dibanggakan oleh anak saudagar yang kea raya dan yang sudah terluka itu melarikan diri dari arna tanpa menghiraukan apapun lagi. Anak saudagar kaya itu sempat melihatnya berlari. Ia pun berteriak dengan lantang, jangan lari. Tunggu. Tetapi gegeduk itu sama sekali tidak berpaling. Bahkan sejenak kemudian, gegeduk yang bertempur melawan Mahisa Pukat pun telah berlari pula. Mahisa Semu dan Mahisa Pukat emang tidak emang buru gegeduk yang melarikan diri itu. Bagi mereka, sikap itu telah cukup memberikan bukti bahwa gegeduk itu bukan hantu yang harus ditakuti. Ketika kedua orang gegeduk itu emang larikan diri, anak-anak muda itu pun menjadi semakin ragu-ragu. Namun anak saudagar kaya itu masih berteriak, jangan beri emang reka kesempatan. Jumlah kita cukup banyak untuk emang menghancurkan mereka. Namun teriakan itu tidak lagi mampu emang bangkitkan keberanian yang cukup. Karena itu, maka anak-anak muda itu masih saja tetap ragu-ragu. Sementara itu, Mahisa Semu pun berkata kepada lawan-lawan yang mengelilinginya, Tunggu. Aku akan mengobati kawanmu yang terluka di pergelangan. Berbahaya sekali jika darahnya tidak mau pempat. Anak-anak muda yang mendengarnya seakan-akan di luar sadar telah beringsut meniibak. Sementara itu, Mahisa Semu berjalan dengan tenangnya mendekati anak muda yang pergelangannya terluka. Jangan bunuh aku, anak muda itu ketakutan. Lihat pergelanganmu yang terluka. Ikat di bagian atas lukanya. Bukan pada lukanya itu sendiri, berkata Mahisa Semu. Tetapi darahnya emang banyak sekali emang ngalir. Karena itu, maka Mahisa Semu pun menjadi cemas. Dari kantung ikat pinggangnya Mahisa Semu mengambil sebuah bumbung bambu kecil berisi obat luka yang dibawanya daripada pokan bajera setah. Dengan obat itu yang ditaburkan sedikit pada lukanya, maka Mahisa Semu berharap bahwa luka itu akan pempat. Ketika obat itu tertabur di atas lukanya, anak itu emang-emang berteriak. Terasa luka itu bagaikan disentuh api. Tetapi kemudian darahnya menjadi semakin pampat, sehingga akhirnya tidak lagi mengalir dari luka Ifu. Jangan banyak bergerak, berkata Mahisa Semu. Jika kau gerak-gerakan tanganmu ini, maka darah pun akan keluar lagi dan sulit untuk dipampatkan. Anak muda itu mengangguk-anggukka. Nah, jangan kau gantungkan tanganmu. Tekuklah pada sikumu dan pegangi pergelangan tanganmu. Tetapi jangan sampai terpijit, pesan Mahisa Semu. Demikian diarah di luka anak muda itu pampat, maka Mahisa Semu telah bersiap pula. Sementara itu, anak saudagar kaya itu masih saja berteriak-teriak. Katanya, kenapa kalian diam seperti patung? Ia sedang mengobati luka kawan kami, jawab salah seorang. Jangan hiraukan. Bunuh selagi ia lengah, teriak anak saudagar yang bertempur melawan anak kibuyut itu. Kawan kami akan mati pula karena darahnya mengalir terus, teriak anak muda itu. Kalau perlu bunuh sekali anak itu agar tidak mengganggu kalian, jawab anak saudagar kaya raya itu. Tidak ada lagi yang berteriak. Tetapi jawaban itu benar-benar em-em buat anak-anak muda itu sakit hati. Sehingga karena itu, maka mereka pun tidak lagi bertempur dengan sungguh-sungguh. Apalagi Mahisa Semu pun tidak lagi bersungguh-sungguh pula. Demikian pula Mahisa Pukat. Ia bertempur tidak jauh dari anak kibuyut dan ketiga orang pengawalnya. Sekali-sekali Mahisa Pukat telah berloncatan mengurangi tekanan yang dilakukan oleh anak-anak muda yang jumlahnya em-emang jauh lebih banyak itu atas anak kibuyut dan ketiga orang pengawalnya. Ketika Mahisa Pukat em-em rasa bahwa nampaknya anak kibuyut dan para pengawalnya mulai letih, maka ia pun mulai mendesak lawan-lawannya. Dua orang hampir berbareng telah dilukainya meskipun tidak terlalu dalam. Namun perasaan pedih yang menggigit itu em-em buat mereka telah mundur dari arena. Demikian pula seorang ye yang lain. Kemudian seorang lagi dan seorang lagi. Dengan demikian maka anak-anak muda itu menjadi semakin tidak berdaya. Mereka juga merasa ketakutan bahwa pada suatu saat merekalah yang terluka. Bahkan mungkin lebih parah dari kawan-kawannya yang lain. Karena itu, maka anak saudagar kaya itu semakin lama menjadi semakin cemas. Ia sama sekali tidak mengira bahwa ada dua orang anak muda yang dengan tiba-tiba saja telah ikut campur sehingga rencananya em menjadi gagal sama sekali. Ia tidak sempat menyakiti dan bahkan em-em buat anak kibuyut itu menjadi cerah. Bahkan anak itu tentu akan menjadi semakin sombong menurut penilaian anak saudagar kaya itu. Tetapi anak saudagar kaya itu em memang tidak dapat berbuat banyak. Anak-anak muda yang dibawanya benar-benar tidak lagi mampu em menguasai ketakutan em mereka. Ketika sekali lagi ujung pedang mah isap pukat em melukai seorang di antara anak muda itu, makai yang lain pun telah berloncatan surut. Mah isap pukat termangu emangu sejenak. Sementara anak saudagar kaya ye yang bertempur melawan anak kibuyut itu berteriak, kenapa kalian em menjadi ketakutan hi? Hancurkan mereka. Tetapi anak-anak muda itu melihat darah di tubuh beberapa orang kawan em mereka sehingga tubuh mereka pun menjadi gemetar. Seorang di antara kawan mereka duduk sambil menangis kesakitan. Seorang lagi merintih tidak putus-putusnya. Ada juga di antara ye yang telah mengalirkan darah dari tubuhnya itu masih tetap tegar dan siap untuk bertempur. Tetapi kawan-kawannya lah yang tidak lagi sanggup berbuat sesuatu. Meskipun anak saudagar kaya itu beberapa kali mengancam mereka, namun mereka tetap saja berdiri termangu emangu meskipun di tangan mereka masih tergenggam senjata. Yang kemudian terdengar adalah suara Mahisa Pukat, Nah, siapa lagi di antara kalian yang ingin menjadi korban? Mungkin orang berikutnya tidak hanya terluka, tetapi terbunuh. Aku sebenarnya sama sekali tidak emang ngalami kesulitan untuk emang bunuh berapapun aku mau di antara kalian. Tetapi karena aku tidak ingin melakukannya, maka kalian masih akan tetap hidup. Hanya mereka yang keras kepala sajalah yang akan aku habisi umurnya. Anak-anak muda itu pun menjadi semakin ketakutan, sehingga tidak lagi ada yang berani emang memasuki arna pertempuran. Kawan-kawan anak saudagar yang semula bertempur melawan kibuyut bersama pengawalnya pun telah menarik diri pula dari arna. Demikian pula orang-orang yang bertempur melawan Mahisa Semu. Sejenak kemudian, maka Mahisa Pukat itu pun berkata lantang, Nah, bukankah sebaik nih ayah yang berkelahi itu hanya orang-orang yang berkepentingan? Dalam hal ini, anak kibuyut itu dengan anak kisaudagar kaya itu? Biarlah emereka menyelesaikan persoalan pribadi emereka berdua. Yang lain, yang tidak tahu menahu persoalannya, tidak boleh turut campur. Karena itu, siapa yang merasa tidak berkepentingan, em inggir. Atau akan berhadapan dengan aku dan saudaraku. Suasana em menjadi tegang. Anak-anak muda yang ada di tempat itu em emang dicengkam oleh kebimbangan. Namun jika mereka ikut campur, maka mereka em emang akan mengalarni kesulitan. Anak muda yang tidak dikenal itu benar-benar mampu melakukan sebagaimana dikatakannya. Anak saudagar kaya itu termangu emangu sejenak. Ia sadar, bahwa ia em emang tidak akan dapat em emaksa kawan-kawannya. Namun untuk bertempur sendiri melawan anak kibuyut itu, ia pun em menjadi ragu-ragu. Tetapi anak saudagar kaya itu sadar pula, jika ia em menolak berkelahi lagi em melawan anak kibuyut, maka ia akan menjadi bahan ajakan kawan-kawannya. Namun anak saudagar kaya itu tidak ingkar, bahwa sebelumnya ia benar-benar tidak mampu em em ngalahkan anak kibuyut itu. Tetapi ia tidak em em punyai pilihan lain. Ia harus mengulangi perkelayannya melawan anak kibuyut itu seorang diri. Meskipun ia sudah dikalahkannya, namun ia berharap bahwa anak kibuyut itu telah menjadi letih. Namun sebenarnya lah bahwa ia sendirilah yang menjadi letih. Karena itu, ketika ia benar-benar harus berhadapan dengan anak kibuyut itu, maka anak saudagar kaya itu hampir-hampir tidak bertenaga lagi. Karena itu, anak itu pun kemudian em em perhitungkan, bahwa ia harus em em pergunakan sisa tenaganya itu sebaik-baiknya. Ternyata ia telah mengambil satu sikap yang tidak terduga. Anak saudagar kaya itu telah em em pergunakan sisa tenaganya itu untuk melarikan diri. Tanpa menghiraukan kawan-kawannya, maka anak saudagar kaya itu pun segera meloncat melarikan diri. Mahisa Semu sudah siap untuk em em nyusulnya. Namun Mahisa Pukat berkata, Sudahlah. Jangan kau kejar anak itu. Ia berlari dengan sangat ketakutan. Jika kau masih juga mengejarnya, maka anak itu akan mati ketakutan. Mahisa Semu em em mang urung meloncat mengejar anak saudagar kaya raya itu. Dalam pada itu, Mahisa Pukat telah berdiri berhadapan dengan anak-anak muda yang menjadi ragu-ragu dan cemas akan nasib diri em mereka sendiri. Jika anak em muda itu ternyata anak muda yang garang, maka mereka akan mengalami nasib buruk. Tetapi Mahisa Pukat tidak berbuat apa-apa. Demikian pula kepada para pengawal anak saudagar kaya itu. Orang yang bertubuh tinggi tegap yang telah duduk di tanah dengan jantung yang berdebaran juga tidak mengalami perlakuan yang kasar. Kepada anak-anak itu ia berkata, Rawat gegeduk yeang agak parah itu. Demikian pula kawan-kawanmu yeang terluka. Namun pada kali lain, kalian jangan em en nyurukan diri ke dalam kesulitan seperti ini. Untunglah aku dan saudaraku lagi sabar, jika kami sedang dalam genggaman kesulitan hidup, maka sikap kami akan berbeda. Anak-anak muda yang masih tinggal itu menjadi sangat gelisah. Tetapi ternyata bahwa kedua orang anak muda yang tiba-tiba saja telah hadir dan melibatkan diri itu em memang tidak mengambil tindakan apa-apa. Sebagaimana mereka katakan, mereka nampaknya em memang bukan orang-orang yang garang dan kasar sebagaimana gegeduk yang telah em mereka kalahkan itu. Dalam pada itu maka sekali lagi mah isap bukat berkata, tinggalkan tempat ini. Rawat kawan-kawanmu yeang terluka. Bawa gegeduk serta kawan-kawanmu yang luka itu ke rumah anak saudagar kei-i-i yang tamak tetapi ternyata sangat licik itu. Aku harap anak muda itu bertanggung jawab. Namun tiba-tiba salah seorang anak muda itu berkata, bagaimana jika anak saudagar itu justru marah dan menghukum kami. Bagaimana mungkin hal itu dilakukan bertanya mah isap bukat. Ia sangat keras dan kasar, jawab anak muda yang lain. Bukankah ia seorang diri? Apakah seorang diri ia dapat menghukum kalian semuanya bertanya mah isap bukat. Ia em-em punyai uang. Ia dapat mengupah orang untuk menghukum kami, sahut anak muda itu. Dan kalian diam saja. Membiarkan diri kalian dihukum, dicambuk atau diikat di halaman di bawah terik matahari atau hukuman apa bertanya mah isap bukat. Anak-anak muda itu termangu-mangu. Namun kemudian yang lain em menjawab, pernah terjadi kawan kami yang dianggapnya bersalah diikat di belakang seekor kuda yang kemudian berlari-lari di padang rumput. Hanya beberapa saat. Tetapi tubuhnya telah penuh dengan luka-luka. Ketika kemudian tali ikatannya dibuka anak itu sudah tidak dapat berdiri. Saat itu apa yang kalian lakukan? Menonton? Atau kalian justru ikut menghukumnya? Apa? Apa yang kalian lakukan? Kalian semuanya tentu tidak mencegah hal itu terjadi. Kalian merasa ikut senang em melihat hukuman itu terjadi karena jiwa kalian tidak lebih dari jiwa budak yang rendah, yang nilainya tidak lebih dari upah yang pernah kalian terima. Nah, jika sejak hari ini kalian bersatu dan M.M. mantapkan diri menjadi anak muda yang M.M. punya harga diri, M.A.K. anak itu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jika ia M.M. bentak, kalian semuanya harus M.M. bentak. Jika anak itu M.M. ukul seorang di antara kalian, maka kalian semuanya M.M. ukul. Dengan uang dan kekayaannya M.M. melimpah. Anak-anak itu mulai berpikir tentang sikap M.M. reka selama itu. Mereka seakan-akan M.M. selalu berada di bawah beyangan uang anak saudagar kaya itu. Kemudian Mahisap Pukat pun bertanya, bagaimana dengan sikap kibuyut? Kibuyut tidak pernah menunjukkan sikap yeang tegas. Yang berkuasa di kabuyutan kami agaknya M.M. bukan kibuyut. Tetapi saudagar yeang kaya raya itu, jawab salah seorang di antara mereka. Jika demikian, maka kalian semuanya sebaiknya datang ke rumah kibuyut dan M.M. nyampaikan permohonan agar kibuyut bersedia menjadi pemimpin sejati bagi kabuyutan kalian, berkata Mahisap Pukat. Anak-anak muda itu termangu-mangu. Dari wajah mereka Mahisap Pukat dapat membakar bahwa agaknya kibuyut sukar untuk emberubah sikapnya. Agaknya sudah terlalu lama kibuyut dibayangi oleh kekuasaan uang yang ditaburan oleh saudagar kaya itu. Anak-anak muda, berkata Mahisap Pukat, jika demikian, maka adalah saatnya kalian berbuat sesuatu. Anak-anak muda adalah citra masa depan kabuyutan. Jika kalian mulai sekarang sudah dibayangi dengan uang, maka kelak, siapapun yang akan M.M. megang jabatan di kabuyutan ini, akan selalu dibayangi oleh kekuasaan uang itu pula. Karena itu, kalianlah yang harusnya merubah keadaan. Kalian wajib menentukan. Perubahan-perubahan itu sesuai dengan kehendak kalian. Jika kalian bersikap tegas dalam persatuan Yeang Kokoh, maka kalian tentu akan berhasil. Kami Yeang ada di sini belum seluruh kekuatan anak-anak muda kabuyutan. Mungkin kawan-kawan kami masih ada yang dapat diperintah dengan uang oleh anak kisau dagar itu, berkata salah seorang anak muda. Kalian harus bertindak cepat. Demikian kalian nanti kembali ke Padukuhan, hubungi kawan-kawan kalian. Hubungi kibuyut dan tentukan langkah-langkah berikutnya. Jika ternyata masih ada anak-anak muda yang menjual harga dirinya, maka kalian dapat M.M. aksa mereka dengan kekerasan. Jika kalian mengalami kesulitan, maka anak kibuyut ini tentu akan bersedia M.M. bantu kalian, berkata Mahisa Pukat. Aku tidak berkeberatan, sahut anak kibuyut, aku sebenarnya juga ingin menawarkan bantuan itu, tetapi aku tidak mendapat kesempatan untuk berbicara. Terima kasih, beberapa orang anak muda Yeang semula M.M. bantu anak kisau dagar itu berbareng menjawab. Namun dalam pada itu, seorang anak muda Yeang nampaknya lebih tua dari kawan-kawannya berkata. Tetapi ingat, kisau dagar itu sendiri adalah seorang yang berilmu tinggi, sebagai seorang yang pekerjaannya menempuh perjalanan dari tempat ke tempat dari kabuyutan ke kabuyutan, maka adalah seorang yang berilmu tinggi. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Ia pun teringat kepada ayahnya, Yeang juga seorang yang berjual beli wasi aji, batu-batu akik dan permata Yeang datang dari satu tempat ke tempat lain. Ayahnya pun M.M. miliki bekal Yeang cukup untuk melindungi dirinya serta barang-barang Yeang diperjual belikan itu. Mungkin kisau dagar juga M.M. miliki kemampuan seperti ayah, berkata Mahisa Pukat di dalam hatinya. Sementara itu, anak kibuyut itu pun berkata, jika kisau dagar ikut campur, maka biarlah ayahku juga ikut campur. Anak-anak muda itu termangu-mangu. Namun bagi mereka, baik kisau dagar maupun kibayut akan dapat menjadi berbahaya. Untuk waktu yang lama, kibuyut seakan-akan M.M.M. bekerja untuk saudagar itu serta mengabaikan kepentingan orang banyak. Seolah-olah kibuyut itu M.M.M. hanya mengabdi kepada kisau dagar itu saja. Dalam pada itu, selagi anak-anak muda itu masih diombang-ambingkan oleh keraguan-raguan mereka terhadap kibuyut serta keekuasaan Yeang sangat besar dari saudagar yang kaya raya itu, maka jantung mereka bagaikan berhenti berdetak ketika mereka melihat tiga orang Yeang berjalan dengan tergesa-gesa ke arah mereka. Ketiganya adalah kibuyut, saudagar yang kaya raya itu dan di belakang mereka adalah anak kisau dagar Yeang telah melarikan diri dari arena. Seorang dari antara anak-anak muda itu berdersis, itu adalah kisau dagar serta kibuyut sendiri. Satu kesempatan, berkata Mahisa Pukat, tentukan siakap dan katakan kepada mereka. Tetapi anak-anak muda yang semula nampak lebih berani bersikap, justru ketika kibuyut dan saudagar kaya itu datang, jantung mereka menjadi berkerut kembali. Sebelum ketiga orang itu sampai ke bekas harna pertempuran itu, kisau dagar telah berteriak, di mana anak yang sombong, Yeang telah dengan licik M. menghina anak-anak muda sekabuyutan kami. Tidak seorang pun Yeang M. menjawab. Namun semua orang tahu, bahwa Yeang dimaksud adalah Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Karena itu, maka semua orang telah berpaling ke arah mereka berdua. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu pun menyadari, bahwa mereka berdua akan menjadi pusar kemarahan kisau dagar. Tetapi apa boleh buat? Sebenarnya lah, ketika saudagar kaya itu sudah berdiri di antara beberapa orang anak muda Yeang kebingungan itu, maka anaknya pun berkata, kedua orang itulah Yeang telah menghina kami ayah. Bagus, berkata kisau dagar, aku harus membuat mereka menjadi jera. Aku harus menunjukkan bahwa mereka bukan orang Yeang tidak terkalahkan di dunia ini. Sama sekali tidak kisau dagar, berkata Mahisa Pukat. Kemudian, apa yang aku lakukan di sini adalah sekedar M. M. bantu anak-anak muda Yeang M. M. ngalami perlakuan licik dari anakmu dan kawan-kawannya. Bohong, teriak anak saudagar kaya itu, ia telah menghina aku dan kawan-kawanku. Bertanyalah kepada setiap orang, desisma Isapukat. Kisau dagar itu pun M. M. mandang berteliling. Tiba-tiba saja ia mendekati seorang anak muda. Mencengkam pundaknya sambil bertanya, siapakah Yeang licik dan sombong? Katakan, anakku atau anak-anak muda itu? Anak muda Yeang di cengkam pundaknya itu menjadi sangat ketakutan. Seandainya saat itu ia dicekik sampai M. A. Tidak akan ada orang Yeang berani menuntut. Karena itu, ketika cengkaman di pundaknya itu menjadi semakin keras, ia pun menjawab dengan suara bergetar, yang licik adalah kedua orang anak muda itu. Mahisa Pukat tiba-tiba tertawa. Katanya, baiklah. Aku tidak menyalahkan kau. Kau sudah lama berada di bawah beangan kuasanya. Kau tentu tidak dapat dengan serta-merta melepaskannya begitu saja. Setan kau, geram kibuyut, kenapa kau M. M. buat daerah K. M. menjadi kisruh? Tanpa kau berdua, kabuyutan ini adalah kabuyutan yang tenang. Tetapi setelah kau berdua datang, maka kabuyutan ini telah menjadi kacau sehingga nampaknya telah terjadi perkelahian. Paman, berkata anak kibayut seberang jalan, Paman jangan berpura-pura. Paman tentu mengenal aku. Kenapa Paman tidak bertanya kepadaku, apa yang telah terjadi di sini? Kembalilah ke seberang jalan nger. Jangan ikut campur. Aku tidak akan M. menganggapmu ikut bersalah. Justru karena aku mengenal orang tuamu. Buyut dari kabuyutan di seberang jalan. Aku akan mendudukan persoalannya pada keadaan yang sewajarnya, Paman, berkata anak kibuyut itu, nanti Paman akan dapat menilai apa yang sesungguhnya telah terjadi di sini. Kawakan M. M. fitnah anakku, hi, geram kisau dagar. Tetapi anak kibuyut itu menjawab, fitnah dan keniatan itu lain. Namun dalam pada itu, saudagar kaya itu pun berkata kepada kibuyut, usir anak itu kibuyut. Ia M. emang anak seorang bayut, tetapi bukan kabuyutan ini. Ia adalah anak seorang buyut di kabuyutan seberang. Sekali lagi aku persilahkan kau pergingger, berkata kibuyut. Paman, jawab anak itu, yang M. emang punya persoalan di sini adalah aku dan anak kisau dagar itu. Bukan kedua, orang anak muda Ia Paman Tuduh telah mengacaukan keadaan. Yang mula-mula berkelahi adalah aku dan anak kisau dagar itu. Cukup, bentak kisau dagar, jika kau masih tetap emem fitnah anakku, maka aku akan dapat mencekikmu. Aku tidak takut meskipun Ia M. seorang buyut sekalipun. Soalnya bukan takut atau tidak takut, jawab anak kibuyut itu, tetapi kaita harus em mencari kebenaran. Apakah yang sudah terjadi di sini? Tutup mulut. Atau aku akan menyumbat mulutmu dengan batu, teriak saudagar kayak itu. Namun keadaan menjadi semakin tegang, ketika em mereka melihat dan seberang jalan beberapa orang telah berdatangan. Di antara mereka adalah kibuyut dari kabuyutan seberang jalan. Apa yang terjadi bertanya kibuyut, aku mendapat laporan bahwa anakku telah berkelahi di sini. Ya, anakmu telah menyerang anak-anak muda dari kabuyutan kami, jawab kisau dagar. Tetapi anak kibuyut itu berkata, bukankah Ia sudah mengenal kisau dagar ini? Apakah Ia percaya akan kata-katanya? Aku bertanya kepadamu, apakah yang telah terjadi bertanya kibuyut kepada anaknya? Aku telah berkelahi dengan anak kisau dagar itu apapun sebabnya. Tetapi dengan licik Ia yang meninggalkan Arna dan yang memanggil ayahnya, jawab anak kibuyut. Kenapa kau tidak memanggil aku, bertanya kibuyut. Sebenarnya aku tidak ingin melibatkan orang-orang tua. Biarlah persoalan kami-kami selesaikan sendiri, jawab anak. Kibuyut. Tetapi ia sudah M.M. manggil ayahnya dan kibuyut seberang itu pula. Untung ada yang M.M. beritahukan kepadaku apa yang terjadi di sini, geram kibuyut itu. Jadi kibuyut berniat untuk melindungi anak kibuyut yang telah M.M. fitnah anakku hi, bertanya kisau dagar. Setiap orang tua anak selalu melindungi anak-anaknya. Dan aku pun akan berbuat demikian, jawab kibuyut. Meskipun anakmu bersalah dan bahkan melakukan kejahatan, bertanya kisau dagar. Kalau itu terbukti, tentu saja tidak. Setiap orang tua akan M.M. berikan sedikit hukuman kai pada anaknya yang bersalah dan bahkan melakukan kejahatan. Aku pun akan berbuat demikian dan kisau dagar pun sebaiknya berbuat seperti itu pula, sahut kibuyut. Kisau dagar itu pun termangu-emangu. Ia tahu bahwa anaknya M.M. memang sering melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi ia tidak pernah menghukumnya atau sedikit M.M. berikan pelajaran kepadanya. Bahkan setiap kali kisau dagar itu selalu melindungi anaknya apapun yang diperbuatnya. Apalagi kisau dagar itu merasa bahwa ia M.M. miliki uang untuk menyebarkan pengaruhnya, selebihnya ia pun termasuk seorang yang berilmu tinggi. Namun ternyata sejenak kemudian ia pun berkata, Anakku adalah seorang anak penurut. Ia tidak pernah berbuat sesuatu yang dapat mengganggu orang lain. Karena itu, tentu anakmu lah yang mendahului M.M. nimbulkan persoalan di sini, yang sudah bukan daerahmu. Marilah, kita akan melihat kebenaran, jawab kibuyut. Aku akan M.M. menjadi saksi, berkata Mah Isap Puka. Tiba-tiba, anak kisau dagar itulah yang lebih dahulu menantang. Anak kibuyut sedang M.M. akan di kedai itu bersama kami berdua. Kami M.M. memang belum mengenalnya waktu itu. Namun kami melihat orang yang bertubuh raksasa itu datang M.M. memanggilnya. Maka perkelahian pun terjadi. Kau jangan M.M. bual, bentak anak kisau dagar. Namun Mah Isap Puka tidak menghiraukannya. Katanya, tetapi jika kita biarkan anak kisau dagar itu berkelahi melawan anak kibuyut, maka anak kisau dagar itu akan kalah. Dan itu terbukti. Anak kisau dagar kalah dan melarikan diri dari Arna, tetapi yang kemudian datang bersama ayahnya dan kibuyut. Cukup bentak kisau dagar, aku dapat menyumbat mulutmu. Kau kira aku tidak dapat menyumbat mulutmu dengan hulu pedangku ini? Hi, Mah Isap Puka pun M.M. bentak. Bahkan kemudian katanya dengan suara lantang, kau kira uangmu dan kemempuan ilmumu akan dapat menyembunyikan kenyataan? Aku M.M. menjai muak melihat tampangmu dan caramu M.M. melabui orang lain untuk melindungi anakmu. Untuk melindungi kesalahan dan kejahatan I.M. telah dilakukannya. Tanpa kau sadari kau ajari anakmu M.M. menjadi pengecut I.M. Yang licik yang tidak akan dapat berdiri di atas kiakinan dirinya sendiri. Diam, saudagar itu berteriak. Kemarahannya sudah M.M. memanjat sampai ubun-ubunnya, Kau siapai? Kenapa kau berani M.M.M. empatiku? Agaknya kau belum tahu siapa aku? Tetapi Mah Isap Puka pun telah benar-benar M.M. menjadi muak melihat kelicikan saudagar kaya itu. Karena itu, maka ia pun menjawab tidak kalah lantangnya, Siapapun kau, tetapi aku tidak senang melihat kau dan anakmu yang sangat licik itu M.M. fitnah orang lain. Aku tahu dan melihat sendiri apa yang terjadi di sini. Karena itu, maka sebelum kau M.M. ni esal, Ambil anakmu, bahwa ia pulang dan kau harus menghukumnya, Agar pada kesempatan lain ia tidak bertindak begitu licik, pengecut dan tidak tahu diri. Wajah saudagar kaya itu menjadi merah. Dengan suara yang bergetar menahan kemarahannya ia berkata, Kau kira aku hanya dapat M.M. ngupah orang untuk M.M. bungkam mulutmu? Tidak. Aku sendiri akan dapat melakukannya. Jangan meni esal. Orang-orang yang ada di tempat ini sekarang akan menjadi saksi, Bahwa bukan akulah yang telah M.M. memulainya. Tetapi kau, anak ingusan yang tidak tahu diri. Betapapun tinggi ilmumu, Tetapi kau yang baru pandai berjalan kemarin sore telah berani M.M. menghina orang tua. Kau lebih dahulu menghina aku, Geramah Isa Pukat. Persetan semuanya. Bersiaplah. Aku akan M.M. menghajarmu agar kau dapat berbuat lebih sopan terhadap orang-orang tua, Geram saudagar kaya itu. Mahisa Pukat tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun sudah bersiap menghadapi segala K.M. mungkinan. Sementara itu, ia justru telah menyarungkan pedangnya karena saudagar kaya itu tidak bersenjata. Tetapi saudagar itu tidak begitu M.M. perhatikan pedang Mahisa Pukat. Kemarahannya tidak lagi M.M. berinya kesempatan untuk M.M. perhatikan apapun juga, selain wajah anak muda Yeang ingin diremasnya itu. Sejenak kemudian keduanya telah bersiap. Mahisa Pukat pun menjadi sangat berhati-hati. Ia sadar, bahwa saudagar itu tentu benar-benar M.M. miliki bekal ilmu Yeang tinggi. Karena itu ia tidak akan dapat menganggapnya sebagai lawan Yeang akan sangat mudah di atas ini. Bahkan mungkin, ia akan menghadapi kesulitan karena ilmu lawannya Yeang lebih tinggi daripadanya. Tetapi Mahisa Pukat M.M. tidak ingin M.M. biarkan sikap Yeang semenamen itu. Setidak-tidaknya Yeang dilakukan itu merupakan satu peringatan, bahwa tidak semua orang begitu saja tunduk dan pasrah atas segala langkah yang diambilnya. Saudagar Yeang marah itu ternyata tidak M.M. nunggu lebih lama lagi. Dengan garangnya ia mulai menierang. Meskipun saudagar itu juga M.M. perhitungkan kemungkinan bahwa lawannya Yeang muda itu M.M. punyai bekal ilmu, namun menilik umurnya maka saudagar itu menganggap bahwa ilmunya tentu belum terlalu matang. Tetapi serangan pertama itu, sama sekali tidak dapat menyentuh sasarannya. Ketika saudagar itu melihat lawannya yang muda itu bergeser yang menghindar, saudagar itu menggeliat menggapai sasaran. Tetapi anak muda itu dengan cepat pula mampu menghindar lagi. Anak iblis, saudagar itu mengumpat. Tiba-tiba saja ia sudah melompet. Kakinya terangkat tinggi, mengarah ke dada Mahisa Pukat. Tetapi Mahisa Pukat telah M.M. miringkan tubuhnya. Dengan tangan kiri ia menekan kaki Yeang terjulur itu ke samping. Cukup keras sehingga saudagar itu terputar setengah lingkaran. Namun dengan itu maka dengan satu putaran, tangannya telah terayun mendatar M.M. nyambar kening. Memang hampir saja keningnya dapat disentuh oleh serangan saudagar kaya itu. Tetapi ternyata Mahisa Pukat M.M. memang cukup tangkas. Sambil M. menarik satu kakinya surut, Mahisa Pukat M.M. miringkan kepalanya sehingga keningnya luput dari sembaran tangan saudagar itu. Sementara itu, sebelum saudagar itu siap mengatur serangan berikutnya, Mahisa Pukat lah yang justru menyerangnya. Kaki anak muda itu berputar M.M. nebas lambung. Tetapi saudagar itu pun masih mampu menghindarinya pula. Namun Mahisa Pukat justru M.M. burunya. Satu loncatan panjang dengan kaki menyamping. Begitu cepat menggapai dada, sehingga saudagar itu justru meloncat selangkah surut. Pertempuran I.M. baru sejenak itu, M.M. buat saudagar kaya itu semakin marah. Ternyata anak muda itu M.M. memang M.M. miliki bekal ilmu I.M. cukup tinggi. Sementara kisaudagar bertempur melawan Mahisa Pukat, kibuyut I.M. menguasai lingkungan Arna. Karena perkelahian itu mulai bergeser mendekati Arna. Namun kibuyut dari seberang jalan justru berkata, Sudahlah kibuyut. Sebaiknya kita M.M. menjadi penonton yang baik. Jika kita melibatkan diri, maka akibatnya akan M.M. menjadi sangat buruk. Kabuyutan kita akan saling bermusuhan. Dimanapun orang dari lingkungan. Kibuyut bertemu dengan orang dari lingkunganku, tentu akan berkelahi. Karena itu, sebaiknya kita tidak berbuat apa-apa sekarang ini. Kewajiban kita adalah justru M.M. isahkan mereka yang berkelahi, jika mereka bersedia. Kibuyut menarik nafas dalam-dalam. Ia M.M. ngerti maksud kibayut seberang jalan, sehingga karena itu, maka ia pun masih saja berdiri termangu-emangu. Sementara itu, pertempuran pun semakin lama menjadi semakin seru. Masing M.M. asing I.M. menjajagi K.M.M. puan lawannya, telah mulai meningkatkan ilmunya ketataran yang semakin lama menjadi semakin tinggi. Namun saudagar kaya itu pun M.M. menjadi semakin heran pula terhadap lawannya yang masih muda itu. Sebagai seorang saudagar I.M. terbiasa berkeliling dari satu ke tempat yang lain, I.M. miliki pengalaman I.M. luas. Namun di rumahnya sendiri, tiba-tiba saja telah bertemu dengan seorang anak muda yang mampu bertahan terhadap ilmunya untuk beberapa lama. Bahkan meskipun ia mulai meningkatkan ilmunya, anak muda itu masih juga mampu M.M. ngimbanginya. Ki saudagar M.M. 4 kasar. Sementara Mah Isap Kuka telah M. meningkatkan ILMU-nya pula sehingga saudagar kaya itu tidak segera mampu mengalahkannya. Dalam pada itu, kedua orang buyut yang menyaksikan pertempuran itu pun menjadi berdebar-debar. Mereka menyadari bahwa kedua orang yang bertempur itu telah mulai melepaskan kemampuan ilmu masing-masing. Ki saudagar tidak sekedar bertempur dengan kekuatan wadaknya. Tetapi ia mulai melepaskan tenaga cadangan di dalam dirinya pula. Namun demikian, anak M. Uda yang melawannya itu tidak segera terlempar dari arena dan jatuh terbanting di tanah. Tetapi anak muda itu masih juga selalu mengimbanginya. Seakan-akan seberapa kekuatan dan K.M. M. Puan Ki saudagar meningkat, anak muda itu pun mampu mengimbanginya pula. Anak saudagar kaya serta anak ibu Yud di seberang jalan itu pun termangu-mangu pula. Anak saudagar kaya yang terlalu yerekin akan kelebihan A.Y. Ahnya sehingga M.M. buatnya menjadi sombong dan sewenang-wenang didukung oleh kekai A.A.N. yang melimpah, menjadi cemas melihat pertempuran itu. Ia tidak melihat ayahnya mendesak anak muda itu. Memburunya, M.M. mukulnya habis-habisan sehingga anak itu menjadi pingsan. Tetapi beberapa kali justru ayahnya harus berloncatan menghindari serangan lawannya yang cepat dan berbahaya. Sehingga dengan demikian maka kedua orang yang bertempur itu pun nampaknya saling mendesak dan saling menghindar. Namun bagi Mahisa semu, pertempuran itu masih baru berada pada tataran yang paling bawah. Mahisa pukat masih akan dapat meningkatkan kemampuannya berlapis-lapis jika ia menghendaki. Tetapi saudagar itu pun masih belum M.M. manjat pada tataran tertinggi dari ilmunya. Ia masih meningkatkan tataran kemampuan selapis demi selapis, Sehingga demikian, saudagar itu ingin mengetahuinya, sampai lapisan yang manakah kemampuan anak muda yang telah berani menghinanya itu. Namun lapis demi lapis sudah dilaluinya, anak muda itu masih saja M.M. pu.m. ngimbanginya. Bahkan anak muda itu semakin lama justru menjadi semakin garang. Saudagar itu mulai menjadi gelisah. Ia tidak lagi dapat menganggap anak muda itu sebagai anak ingusan. Bahkan ia mulai cemas bahwa ia akan mengalami kesulitan menghadapinya. Anak ini M.M. aneh, berkata saudagar itu di dalam hatinya. Dengan demikian, saudagar itu menjadi tidak sabar lagi. Ia tidak lagi meningkatkan ilmunya selapis demi selapis. Dalam kegelisahannya, ia langsung ingin mengetahui apakah ia akan dapat mengalahkan anak muda itu atau tidak. Karena itulah, maka tiba-tiba saja serangan saudagar itu menghentak mendesak Mahisapukat. Beberapa langkah Mahisapukat meloncat surut. Ia tidak siap menghadapi. Serangan yang tiba-tiba saja dilontarkan dengan segenap tenaga dan kemampuan. Bahkan telah M.M. ngangkat segenap tenaga di dalam dirinya. Namun ternyata bahwa saudagar kaya itu masih harus mengumpat. Mahisapukat yang meloncat beberapa langkah surut itu dengan cepat menyesuaikan dirinya. Ia pun telah meningkatkan ilmunya mengimbangi K.M.M. puan saudagar itu. Bahkan Mahisapukat yang menyadari bahwa saudagar itu ingin segera menghabisi Nia, maka ia pun telah berusaha mendesaknya pula. Mahisapukat pun ingin dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu. Tetapi ternyata bahwa Mahisapukat pun harus menghadapi satu kekuatan ilmu yang tinggi. Saudagar yang M.M. nyadari bahwa kekuatan dan kemampuannya tidak akan mampu M.M. ngatasi lawannya yang muda itu, maka ia pun telah M.M. melangunkan ilmu Pamungkas Nia. Dengan tangkas Nia saudagar itu telah mengambil jarak. Kemudian berdiri tegak dengan kaki renggang. Kedua tangannya terjulur ke depan, namun kemudian kedua telapak tangannya pun dikatupkannya. Saudagar itu pun kemudian maju selangkah demi selangkah M.M. mendekati Mahisapukat yang termangu M.M. Kedua telapak tangan yang dikatupkannya itu pun K.M. Udian digerakannya. Kedua telapak tangan itu salingnya menggosok perlahan-lahan. Mahisapukat melihat asap tipis M.M. Ngepul dari antara kedua tangan saudagar kaya itu. Bahkan kemudian tangan saudagar itu semakin lama M.M. menjadi semakin M.M. M.M. bara. Semua orang Yeang melihatnya menjadi berdebar-debar. Anak kibuyut itu pun menjadi gelisah. Anak muda itu turun ke gelanggang sekedar M.M. bantunya. Namun ialah yang kemudian akan M.M. ngalami bencana yang paling berat. Jika tangan Yeang M.M. bawa itu menentuh tubuhnya, maka bagian tubuh itu pun akan menjadi hangus karenanya, sebagaimana kulit yang tersentuh bara api Yeang pariasnya melampaui bara api tempurung kelapa. Tetapi anak kibuyut itu tidak dapat berbuat apa-apa. Ia merasa bahwa ia pun tidak akan dapat menahan ilmu yang mengerikan itu. Bahkan A.Y.A. nya pun tidak. Satu-satunya Kero untuk mengalahkannya adalah melawan saudagar kaya itu bersama-sama. Namun di tempat itu ada pula kibuyut dari sebelah justru yang M.M. nguasai lingkungan tempat pertempuran itu terjadi. Jika ia ikut campur dengan beberapa orang Yeang ada, M.A.K. orang-orang kabuyutannya pun akan ikut campur pula. Dengan demikian maka anak kibuyut itu menjadi semakin gelisah. Apalagi ia sadar bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa sempat sekali. Tetapi ternyata pertempuran itu segera berakhir. Mahisa semua M.M. menjadi berdebar-debar pula M. melihat tangan Yang M.R.A. M.M. bara. Tetapi ia tidak begitu yakin bahwa tangan Yang M.M. bara itu akan mampu menentuh tubuh Mahisa Pukat. Mahisa Pukat sendiri M.M. tidak menjadi gelisah melihat ilmu Yang M.M. menggetarkan itu. Baginya, ilmu itu masih belum berada di luar kemungkinan untuk melawannya. Namun Mahisa Pukat masih tidak ingin M. menghancurkan lawannya dengan ilmunya Yang M.M. pun dilontarkannya dari jarak jauh. Ia pun tidak M.M. pergunakan ilmu Yang M.M. dapat menghisap kekuatan ilmu lawannya yang bertangan bara itu. Karena setiap sentuhan akan berarti kulitnya Yang M.M. tersentuh akan menjadi hangus. Karena itu, maka untuk melawan ilmu lawannya Yang M.M. kemudian bertangan bara itu adalah pedangnya. Sesaat kemudian, Mahisa Pukat itu pun telah menggenggam pedangnya yang berwarna kehijau-hijauan. Pedangmu akan luluh menjadi gelali, geram saudagar kaya itu. Mahisa Pukat M.M.M. menjadi ragu-ragu. Namun ia pun kemudian yakin akan kemampuan pedangnya. Pedangnya bukan sekedar pedang yang dibuat oleh pandi besi di pinggir-pinggir pasar yang barangkali M.M.M. akan dapat luluh terkena bara yang panasnya melampaui bara tempurung kelapa itu. Tetapi Mahisa Pukat bukan saja pernah M.M. menghadapi ilmu seperti itu. Tetapi bahkan dari orang yang tangannya M.M.M. bara itu terpancar panasnya api bagaikan perapian. Namun saudagar kaya itu tidak M.M.M. miliki kelengkapan ilmu yang DMikian. Ia hanya dapat M.M. menjadikan tangannya merah M.M.M. bara. Dalam pertempuran selanjutnya, dengan sengaja saudagar kaya itu telah menyentuh ranting-ranting pepohonan perdu yang tumbuh di sekitar arna pertempuran. Asap pun mengepul dan ranting-ranting itu M.M. menjadi hangus berpatahan. Tetapi Mahisa Pukat bukan sebangsa ranting perdu. Karena itu maka tangan saudagar kaya itu tidak dengan serta M.M.M. mampu menggapainya sebagaimana ia menggapai ranting-ranting perdu itu. Bahkan sejenak kemudian, maka pedang Mahisa Pukat pun telah berputaran. Semakin cepat semakin cepat, sehingga menjadi segelang warna kehijauan yang bergerak di sekitar kisau dagar itu. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Kisau dagar dengan ilmunya berusaha untuk benar-benar M.M. bunuh Mahisa Pukat. Namun Mahisa Pukat ternyata M.M. miliki ilmu pedang yang sangat tinggi, sehingga saudagar kaya yang tangannya M.M. bara itu tidak sempat menyentuhnya. Tetapi saudagar kaya itu yakin, jika ia berhasil menentuh pedang Mahisa Pukat, maka pedang itu tentu akan lulu oleh panasnya bara api pada tangannya itu. Mahisa Pukat yang yakin pula akan kelebihan pedangnya, justru telah M.M. berikan kesempatan kepada lawannya untuk menyentuh pedangnya. Ketika Mahisa Pukat berusaha untuk menggapai tubuh lawannya dengan ujung pedangnya, maka ia tidak segera menarik pedangnya yang terjulur itu. Dengan serta emerta saudagar kaya itu telah menjepit daun pedang itu dengan kedua telapak tangannya yang M.M. bara. Demikian kuatnya, sehingga Mahisa Pukat tidak segera mampu menariknya. Tetapi Mahisa Pukat emang tidak tergesa-gesa. Ia sama sekali tidak mencemaskan daun pedangnya. Betapapun panasnya tangan saudagar yeang M.M. bara itu, namun pedangnya sama sekali tidak terpengaruh karenanya. Bahkan sebenarnya Mahisa Pukat emang mendapat kesempatan untuk M.M. pergunakan ilmu-nya untuk menghisap kekuatan ki saudagar saat ia berusaha menjepit daun pedangnya. Tetapi Mahisa Pukat tidak melakukannya. Jika saudagar itu kehilangan kekuatan dan ilmu-nya, maka pertempuran pun akan berakhir. Mahisa Pukat tidak akan mendapat kesempatan untuk berbuat apapun juga terhadap saudagar itu jika ia kemudian jatuh di tanah dengan lemahnya. Karena itu, maka untuk beberapa saat Mahisa Pukat M.M. biarkan lawannya menjepit daun pedangnya. Namun kemudian ia pun bertanya, apakah kau sudah yakin bahwa tanganmu tidak mampu meluluhkan baja pedangku? Persetan kau, geram saudagar itu. Demikian ia yakin bahwa pedang anak muda itu tidak luluh oleh ilmunya, maka dengan serta merta ia pun telah melepaskannya dan meloncat menyerang tubuh Mahisa Pukat dengan telapak tangannya. Tetapi Mahisa Pukat pun telah bersiap. Karena itu, M.A. kademikian pedangnya terlepas, maka ia pun telah menggerakkan ujung pedangnya itu. Terdengar keluhan tertahan. Saudara kaya itu pun telah melenting surut beberapa langkah. Ternyata bahwa segores luka telah menganga di lengannya sebelah kiri. Saudagar kaya itu kemudian telah mengumpat kasar. Darah telah M.A. ngalir dari lukanya. Kau akan meniesal atas kesombonganmu, katanya kemudian. Tetapi Mahisa Pukat justru tersenyum sambil berkata, nah, kau telah terluka. Pikirkan baik-baik apakah kau akan menyerah atau tidak. Saudagar kaya itu tidak M. menjawab. Dengan serta M. Merta ia telah menyerang Mahisa Pukat pula. Namun seperti serangan-serangan sebelumnya, tangannya yang M. M. Bara itu sama sekali tidak dapat menentuh kulit anak muda itu. Sementara itu pedang Mahisa Pukat pun telah berputaran pula semakin cepat. Betapapun saudagar kaya itu M. M. percepatirama serangan-serangannya, namun ia tidak mampu bergerak lebih cepat melampaui ujung pedang Mahisa Pukat. Setiap kali, seakan-akan ujung pedang itu telah M. menahan tata geraknya. Di saat-saat ia meloncat menyerang, maka ujung pedang itu selalu M. menghadang. Bahkan kemudian M. M. atuk ke arah dada saudagar kaya itu, atau menebas ke arah leharnya. Beberapa kali saudagar itulah yang hampir saja tersentuh oleh ujung senjata lawannya. Tetapi tangannya yang bagaikan M. M. Bara itu sama sekali tidak mampu menggapai kulit anak muda itu. Apalagi setelah ia yakin, bahwa panas ilmunya tidak mampu meluluhkan daun pedang Mahisa Pukat. Sebenarnya lah saudagar kaya itu semakin lama semakin terdesak. Mahisa Pukat yang memang menjadi marah atas tingkah laku saudagar kaya itu sengaja mendesaknya terus. Meskipun beberapa kali saudagar kaya itu meloncat menghindar, namun ujung pedang Mahisa Pukat seakan-akan selalu M. M. burunya. Seperti seekor lalat ia yang berterbangan. Sekali-sekali hingga ke kulit saudagar kaya itu. Ki saudagar berteriak semakin marah ketika sekali lagi kulitnya tergores ujung pedang. Tepat pada pundak kirinya. Sehingga luka itu terasa betapa pedihnya. Sambil M. M. buru terus Mahisa Pukat masih juga menawarkan agar saudagar itu M. N.I. erah. Tetapi tawaran itu sempat sekali tidak dihiraukannya. Ia tentu akan merasa sangat terhina, jika saudagar kaya itu, meskipun telah menghentakan ilmunya yang dapat M. M. buat tangannya M. M. Bara, namun sama sekali tidak berdaya menghadapi seorang anak muda dengan senjata pedangnya. Tetapi satu keniatan bahwa ia memang tidak mampu menembus pertahanan Mahisa Pukat dengan putaran pedangnya yang berwarna kehijau-hijauan itu. Ki demang dari seberang jalan yang mengikuti pertempuran menarik nafas dalam-dalam. Katanya, anak muda itu ternyata adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Anaknya yang mendengar kata-kata itu berdesis, Aku tidak mengira bahwa pada suatu saat aku dapat melihat orang-orang berilmu tinggi bertempur dengan mengerahkan ilmu mereka. Ki saudagar itu juga berilmu tinggi. Tetapi anak muda itu jauh melampauinya. Nampaknya ia sama sekali tidak mengalami kesulitan, sementara Ki saudagar telah mengerahkan ilmunya yang dibanggakannya. Selain bagi anak muda itu, maka ilmu saudagar itu benar-benar ilmu yang sangat berbahaya. Jika saudagar kaya itu benar-benar marah, maka biasanya telapak tangan dengan ilmu yang demikian itu akan M. M. bekas di dada. Seakan-akan di dada lawannya itu telah dibuat lukisan telapak tangan Y. M. M. bara itu, karena kulitnya yang terbakar. Tetapi yang kini terjadi, adalah kulit. Saudagar itulah yang dilukisi dengan georesan-georesan saling menyelang dengan ujung pedang. Sebenarnya lah Ki saudagar itu berteriak marah sekali ketika pedang mah isap bukat menggores dadanya dan meninggalkan goresan M. M. ini hilang. Tidak cukup dalam untuk menghentikan perlawanan Ki saudagar. Tetapi georesan itu M. M. bewat jantung Ki saudagar menjadi bagaikan pecah oleh kemarahan I. yang menghentak. Tetapi saudagar kaya itu tidak dapat lari dari kenyataan. Ia tidak dapat menyalurkan kemarahannya itu lewat ilmunya. Ia benar-benar tidak mampu M. ini untuk kulit lawannya yang masih muda itu. Setiap kali ujung pedang lawannya itu telah menghadang. Bahkan ketika ia terlanjur meloncat menerkam ke arah wajah lawannya, pedang itu hampir saja terhunjam di dadanya. Namun ia masih sempat menggeliat menghindari ujung pedang Ye Ang tiba-tiba menunggu loncatannya itu. Namun beberapa saat kemudian, maka sekali lagi ujung pedang lawannya Ye Ang muda itu melukainya. Daging pahannya telah emenganga oleh ujung pedang mah isap pukat yang tajamnya melampaui ujung duri landak Ye Ang buas. Kisau dagar itu meloncat surut. Darah telah melumuri seluruh tubuhnya bercampur dengan keringat Ye Ang bagaikan terperas dari tubuhnya. Tetapi ia tidak mampu mengalahkan lawannya. Bahkan ia benar-benar tidak dapat lari dari kenyataan bahwa tubuhnya telah terluka di beberapa tempat. Darahnya telah banyak mengalir dan sama sekali tidak ada harapan untuk dapat eme-em menangkan pertempuran itu. Sementara itu, anak kisau dagar itu beberapa kali telah mengumpat kasar. Tetapi ia pun harus melihat kenyataan itu pula. Ayahnya yang dibanggakannya itu ternyata tidak mampu berbuat apa-apa yang menghadapi seorang anak muda Ye Ang begitu saja hadir dalam perkelahian itu. Anak muda Ye Ang kebetulan berada di kedai tempat anak kibuyut itu juga singgah untuk menunggunya. Tetapi anak saudagar itu pun tidak dapat berbuat apa-apa pula. Ia hanya dapat menyaksikan bagaimana ayahnya mengalami kesulitan yang menghadapi anak muda itu. Bahkan kemudian dengan jantung yang berdebaran ia harus menyaksikan betapa keringat ayahnya telah bercampur dengan darah. Namun akhirnya, tenaga kisau dagar itu pun menjadi semakin susut. Bukan karena kekuatan ilmu Mahisap Pukat yang Mampu M menghisap kekuatan dan ILMU lawannya, tetapi karena darah Ye yang semakin banyak mengalir dari luka-lukanya. Telapak tangan saudagar kaya itu masih Mrah M M bara. Tetapi semakin lama maka bara itu pun menjadi semakin pudar. Namun Mahisap Pukat bukan seorang pembunuh Ye yang tidak berjantung. Ketika ia melihat lawannya M menjadi lemah, ia pun tidak lagi M M mutar pedangnya. Bahkan K M udian pedangnya itu pun telah menunduk pula. Saudagar kaya itu masih berdiri tegak. Tetapi kemudian dia matinya telapak tangannya Ye yang M M udar, karena tidak ada lagi tenaganya dan tenaga dalamnya Ye yang mampu mendukung kekuatan ilmunya itu. Kau tidak M M punya kesempatan lagi kisah nak, berkata Mahisap Pukat. Wajah saudagar kaya itu M menjadi pucat. Apalagi ketika ia sempat M memandang telapak tangannya yang tidak lagi semerah bara. Meskipun masih nampak sisa-sisa kekuatan ilmunya, tetapi tangannya itu tidak lagi mampu M M belakar kulit lawannya. Seandainya telapak tangan itu M M ni entuh kulit Mahisap Pukat, maka Ye yang terasa tidak lebih panas dari panasnya sinar matahari saat itu. Kau tidak dapat M M pergunakan uang dan kekayaanmu untuk menolongmu kisah nak, berkata Mahisap Pukat kemudian. Jawaban kisah dagar itu tidak terduga oleh Mahisap Pukat dan bahkan oleh orang-orang yang ada di sekitar Arna. Katanya, ya, kisah nak. Kau benar. Uang dan kekayanku dalam keadaan seperti ini tidak dapat menolongku. Tidak dapat M M ni lamatkan aku seandainya kawakan M M bunuhku. Karena itu, maka aku akan M relakan umurmu kepadamu. Mahisap Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Ki buyut kedua-duanya. Kalian dengar apa yang dikatakan oleh kisah dagar. Ia sudah menyerah. Di luar sadar kedua orang buyut itu pun mengangguk. Ia pun mengakui bahwa uang dan kekayaannya tidak akan dapat yang menolongnya, berkata Mahisap Pukat kemudian. Kedua orang buyut itu mengangguk lagi. Nah, jika demikian, maka orang yang dapat menyelamatkannya sekarang dari maut tentu lebih berharga dari uang yang dimilikinya, berkata Mahisap Pukat. Kedua orang buyut itu termangu-mangu. Sementara Mahisap Pukat bertanya kepada kisah dagar, bukankah begitu kisah dagar? Saudagar kaya itu tidak dapat berbuat lain kecuali mengangguk mengiakan. Baiklah, berkata Mahisap Pukat, aku tidak akan em-em bunuhmu. Tetapi ingat kata-katamu, bahwa kau emasih menghargai nyawamu lebih tinggi dari uang dan harta bendamu. Karena itu, jika kemudian nyawamu masih tinggal di dalam tubuhmu, kau tidak boleh lagi em-em nyandarkan hidupmu pada harta benda dan kekayaanmu, seakan-akan dengan kekayaanmu kau dapat berbuat apa saja. Gegeduk yang kau upah itu pun tidak dapat menelesaikan persoalan. Kau sendiri yang berilmu tinggi, juga tidak dapat berbuat apa-apa, padahal harta dan kekayaanmu tidak dapat dihitung lagi. Saudagar itu mengangguk lagi sambil berkata, aku mengerti. Karena itu pergunakanlah harta dan kekayaanmu sebaik-baiknya. Ingat, jika kau sekarang em-eti, kau tidak akan dapat em-em bawahnya, berkata Mahisap Pukat pula. Ya, desis saudagar kaya itu. Baiklah, berkata Mahisap Pukat. Kibuyut dari kedua daerah Yeang bertetangga ini menjadi saksi bahwa kisaudagar telah merubah sikapnya. Ia tidak lagi bertumpu kepada kekuatan Yeang disangkanya tidak dapat dilawan dari harta dan kekayaannya. Kedua orang buyut itu em-eng angguk-angguk. Sementara Mahisap Pukat pun berkata selanjutnya kepada kisaudagar, Karena itu, kau harus em-em pergunakan harta kekayaanmu untuk tujuan Yeang baik, Yeang bermanfaat bagi orang-orang yang di dalam hidupnya seakan-akan tidak pernah em-enikmati kesenangan sama sekali. Bukan sebaliknya kau pergunakan harta dan kekayaanmu untuk menyakiti hati sesamamu yang tidak mempunyai harta dan kekayaan seperti Yeang kau miliki. Kisaudagar Yeang masih dilumuri keringat bercampur darah itu em-eng angguk. Nah, berkata Mahisap Pukat kepada anak kisaudagar itu, Rawata Yeahmu baik-baik. Ia masih diperlukan oleh keluargamu. Ia masih harus bekerja untuk menghidupimu. Anak saudagar kaya itu termangu-mangu. Rasa-rasanya harga dirinya benar-benar telah jatuh dan terinjak sama sekali. Namun ayahnya itu berkata, Kau dengar kata-katanya. Anaknya itu mengangguk. Bawa aku pulang. Undang anak muda itu datang ke rumah kami. Aku ingin menghormati orang yang telah mengalahkan aku dalam usianya yang masih sangat muda itu, berkata. Saudagar kaya Yeang menjadi sangat lemah itu. Lukanya yang paling dalam justru luka di pahanya. Karena luka di dada, di pundak, lengan dan goresan-goresan lain seakan-akan hanya melukai kulitnya saja meskipun darah masih juga menitik dari luka itu. Anaknya masih saja ragu-ragu. Namun akhirnya ia pun berkata, Kisanak, ayah minta kau bersedia singgah di rumah kami. Tetapi mah isap bukat menggeleng sambil eme menjawab, Maaf Kisanak. Aku dalam perjalanan Yeang tergesa-gesa. Karena itu, aku tidak dapat singgah meskipun hanya sebentar. Aku mengucapkan terima kasih atas kesempatan Yeang Kisanak berikan kepadaku. Jangan menolak anak muda, suara kisau dagar itu hampir tidak dapat didengarnya. Namun mah isap bukat menjawab, Kau eme merlukan perawatan segera. Pada kesempatan lain aku akan singgah ke rumahmu. Saudagar itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi wajahnya yang pucat dan lesu itu eme melayangkan kekecewaan hatinya. Sementara itu mah isap bukat pun berkata, Bawa ayahmu pulang segera. Jangan menunggu sampai terlambat. Anaknya pun KM Udian eme ma pasau dagar kaya itu. Dua orang dengan serta merta telah eme bantunya. Kibu Yud Yeang merasa berhutang budi kepada mah isap bukat dan mah isa semu itu pun telah eminta kedua anak muda itu singgah. Tetapi ternyata mah isap bukat dan mah isa semu itu pun dengan terpaksa menolak permintaan itu. Kami eme mohon maaf, berkata mah isap bukat berulang kali, yang kami harapkan, bahwa untuk selanjutnya tidak terjadi sesuatu di kabuyutan ini. Kedua-duanya. Karena ketenangan dan kedamaian akan dapat menjadi pangkal peningkatan tataran hidup para penghuni kedua kabuyutan. Kedua orang buyut itu hanya termangu emangu saja. Mereka tidak lagi dapat eme menahan ketika mah isap bukat dan mah isa semu minta diri untuk melanjutkan perjalanan. Keduanya kemudian masih singgah untuk mengambil kuda-kuda mereka. Namun keduanya terkejut ke etika pemilik kedai itu eme ni ongsong eme mereka dengan eme eme bewas bungkus makanan. Jangan eme menolak, berkata pemilik kedai itu, sama sekali tidak ada niat untuk mengecilkan arti kalian. Tetapi ye ang aku lakukan benar-benar timbul karena niat baik. Aku kagum akan kemampuan kalian berdua. Tetapi lebih kagum lagi, bagaimana kalian mengakhiri pertentangan yang timbul antara kedua kabuyutan itu. Sebenarnya kisanak tidak perlu berbuat demikian, desis mah isap bukat. Aku mohon maaf. Dan aku mohon, jangan menolak, berkata pemilik kedai itu. Mah isap bukat eme melihat kejujuran yang terpancar di mata pemilik kedai itu. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, Baiklah kisanak, aku berterima kasih atas bekal yang kisanak berikan kepada kami. Demikianlah, sejenak kemudian mah isap bukat dan mah isa semu pun telah melanjutkan perjalanannya. Orang, orang ye ang masih berkumpul itu pun melambaikan tangan mereka. Demikian pula kedua orang anak muda itu. Sikap mah isap bukat dan mah isa semu telah eme nimbulkan kekaguman kepada orang-orang yang menyaksikannya, apa yang telah dilakukannya. Bahkan saudagar kaya itu pun merasa bahwa sulit baginya untuk menemukan orang-orang seperti itu lagi. Berilmu tinggi tetapi juga berbudiluhur. Sementara itu, mah isap bukat dan mah isa semu telah berderap semakin lama semakin jauh. Sehingga akhirnya hilang dari pandangan mati orang-orang yang telah menyimpan kesan tersendiri kepada mereka. Mah isa semu masih juga berpaling. Tetapi ia pun sudah tidak melihat lagi tangan-tangan yang melambai tinggi-tinggi. Apakah mereka tidak akan berselisih lagi? Bertanya mah isa semu. Setidak-tidaknya untuk beberapa saat, jawab mah isa bukat, tetapi aku berharap bahwa untuk selanjutnya berselisehan itu tidak akan terjadi lagi. Aku eme memang melihat kesungguhan pada kata-kata saudagar kaya itu, berkata mah isa semu. Jika tidak ada iblis melekat lagi di tubuhnya, ia tentu akan selalu ingat bahwa niawanya telah diperpanjang. Ia sendiri merasa bahwa ia akan mati dalam pertempuran itu. Tetapi ternyata ia masih tetap hidup. Keadaan itu tentu sempet eme-em pengaruhi jiwanya sehingga terjadi perubahan sikap yang mendasar, sahut mah isa bukat. Mah isa semu mengangguk-angguk kecil. Katanya, bagaimana dengan anaknya? Ayahnya akan eme-em berikan petunjuk kepadanya, jawab mah isa bukat, tetapi agaknya sikap anaknya eme memang lebih keras dari sikap ayahnya meskipun kesalahan utama tetap ada pada ayahnya yang eme-em manjakannya. Mah isa semu mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti keterangan mah isa bukat. Ia pun berharap bahwa anak saudagar kaya itu dapat menyadari apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun dalam pada itu, mah isa semu tiba-tiba berkata, kita mempunyai bekal cukup banyak. Pemilik kedai itu ternyata orang baik, desis mah isa bukat. Mah isa semu mengangguk-angguk. Sementara kuda-kuda itu pun berlari eme ngikuti jalan yang cukup besar eme meskipun tidak terlalu ramai. Ketika eme mereka sudah menempuh jarak yang agak panjang, maka mereka pun segera berhenti untuk eme-em beri kesempatan kuda mereka beristirahat. Sementara itu langit menjadi suram. Agaknya eme mereka tertahan cukup lama untuk mengatasi perkelahian yang hampir saja eme belakar dua kabu yutan yang bertetangga. Kita tidak dapat sampai ke kota raja, berkata mah isa bukat. Kita bermalam di perjalanan, bertanya mah isa semu. Ya, meskipun jaraknya sudah tidak begitu jauh lagi, biarlah kita berhenti, berkata mah isa bukat kemudian. Keduanya pun kemudian telah berhenti di sebuah banjar padukuhan di padukuhan berikutnya. Kepada penunggu banjar mah isa bukat menyatakan permintaannya apakah keduanya dapat berhenti dan bermalam di banjar itu. Penunggu banjar itu ragu-ragu. Namun kemudian orang itu pun berkata, baiklah. Tetapi tempatnya tidak begitu baik. Ah, desis mah isa bukat, tempat itu sudah jauh dari pantas bagi kami berdua. Keduanya kemudian telah mengikat kuda mereka di sebelah banjar padukuhan itu. Oleh penunggu banjar itu, keduanya mendapat tempat di serambi sebelah kanan. Tempatnya em memang terbuka sehingga angin malam yang dingin akan berhemis mengipasi tubuh em mereka. Namun keduanya em memiliki pengalaman mengembara. Mereka terbiasa tidur di manapun juga. Bahkan di tempat, tempat terbuka. Dengan demitian maka serambi itu em memang cukup pantas bagi keduanya. Apalagi ketika kemudian, setelah malam menialimuti padukuhan itu, hujan pun mulai turun. Semakin lama semakin lebat, sehingga keduanya merasa sangat berterima kasih dapat berlindung di bawah atap serambi banjar itu. Bahkan atas izin penunggu banjar itu, mereka telah menempatkan kuda em mereka di bawah teritis sehingga sedikit terlindung dari air hujan yang deras. Di dinginnya malam yang basah, penunggu banjar itu telah em memang bawah ketelar bos kepada Mahisap Pukat dan Mahisa Semu. Bahkan ia pun sempat untuk ikut duduk di serambi itu beberapa lama. Penunggu banjar itu heran ketika Mahisap Pukat dan Mahisa Semu MM buka bekal yang mereka dapat dari pemilik kedai di tempat ia yang hampir saja terbakar oleh permusuhan itu. Pemilik kaedai yang baik, desis penunggu banjar ketika ia diberitahu dari mana asal bekal mereka itu. Silahkan di sana, Mahisap Pukat MM persilahkan. Di samping ketelar bos yang dibawa oleh penunggu banjar itu, mereka juga menghadapi sebungkus makanan yang bermacam em acam jenisnya. Menjelang tengah malam, maka penunggu banjar itu berkata, Sudahlah di sana. Kalian harus beristirahat. Beristirahatlah. Aku juga sudah mulai mengantuk. Namun sebelum penunggu banjar itu beranjak dari tempatnya, em mereka mendengar jerit tertahan seorang perempuan. Apa itu? Justru penunggu banjar itu bertanya. Mahisap Pukat dan Mahisa Semu termangu em mangu. Ternyata suara itu terdengar lagi di sela-sela deru air hujan yang lebat di atas banjar itu. Ternyata beberapa saat kemudian, beberapa orang laki-laki telah em em asuki halaman banjar itu dan langsung naik ke pendapa. Mereka telah em em bawa seorang perempuan yang nampaknya berusaha untuk melawan. Ketika beberapa orang laki-laki itu melihat tiga orang diserambi, maka tiba-tiba saja seorang di antara mereka em em bentak. Jangan mencampuri persoalan kami. Ketiga orang itu em em mang hanya berdiam diri saja. Mahisap Pukat dan Mahisa Semu tidak tahu, apakah yang harus mereka lakukan. Sementara penunggu banjar itu menjadi bingung. Dalam pada itu, seorang laki-laki yang lain berkata kepada perempuan itu, Aku tidak mau kau tipu lagi. Tunjukkan sekarang, dimanakah simpan barang-barang itu. Kau jangan em em buat aku semakin marah. Kita sekarang berada di banjari yang agak jauh dari rumah orang-orang padukuhan. Orang-orang diserambi itu pun tidak akan berbuat apa-apa untuk em mencegah aku jika aku sudah kehilangan kesabaran, bentak laki-laki itu. Aku tidak bersalah, perempuan itu berteriak. Tetapi suaranya hilang ditelan oleh deruh hujan yang lebat. Kau jangan ingkar. Selama ini aku berikan apa saja yang kau em intah. Ternyata semua yang aku berikan kepadamu itu kau berikan pula kepada seorang laki-laki. Nah, di mana rumah orang itu semua barang-barangku tentu tersimpan di sana. Aku tahu, laki-laki itu tinggal di padukuhan ini. Tetap yang mana? Bohong, semua itu bohong, teriak perempuan itu pula. Jika demikian, di mana perhiasan itu? Perempuan itu em asih saja berteriak. Perhiasan itu adalah perhiasanku sendiri. Barang-barang itu barang-barangku sendiri. Aku em em beli semuanya itu, jawab laki-laki itu. Tetapi barang itu sudah kau berikan kepadaku. Barang-barang itu telah menjadi em milikku. Terserah kepadaku, apakah barang-barang itu aku jual, atau aku buang ke sungai atau untuk apapun, suara perempuan itu em meninggi. Kau tidak menghargai pemberianku, geram laki-laki itu. Itu terserah kepadaku, jawab perempuan itu. Kau em emang iblis betina. Baik, baik. Jika demikian, kau tidak boleh pulang ke rumah itu lagi. Rumah itu adalah rumahku. Sebenarnya aku ingin em em berikan rumah itu kepadamu. Tetapi aku urungkan niatku, berkata laki-laki yang marah itu. Rumah itu sudah rumahku, teriak perempuan itu. Ingat. Jika kau berani em ingin jakan kakimu di halaman rumah itu, apalagi bersama-sama dengan laki-laki itu, em a kakau akan aku bunuh bersama-sama dengan laki-laki itu. Sekarang tunjukkan di mana rumahnya. Aku akan menyerahkan kau kepadanya, teriak laki-laki itu. Tidak. Kau akan menipuku. Kau akan berbuat jahat kepadanya, sahup perempuan itu tidak kalah kerasnya. Lalu katanya, jika kau ingin em em bunuh, bunuh aku. Aku tidak mau em eng ot ori tanganku dengan darah iblis bertina seperti kau ini, jawab laki-laki itu. Lalu katanya kepada kawan-kawannya, kita tinggalkan perempuan itu di sini. Ia sudah berada di banjar padukuhan laki-laki yang diberinya apa yang aku berikan kepadanya. Aku tidak peduli lagi apa yang akan dilakukannya. Demikianlah, maka beberapa orang laki-laki itu telah meninggalkan banjar itu menyusup dalam hujan yang lebat. Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan penunggu banjar itu benar-benar tidak mencampuri persoalan mereka. Namun ketika beberapa orang laki-laki itu telah pergi, sedangkan perempuan itu menangis di pendapa banjar, maka penunggu banjar itu pun telah melangkah naik ke pendapa mendekatinya. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Bertanya penunggu banjar itu. Aku diusirnya dari rumah, jawab perempuan itu, ia menuduh yang bukan-bukan. Tetapi apakah benar, bahwa barang-barang yang dibelinya untukmu kau berikan kepada orang lain? Bertanya penunggu banjar itu. Barang-barang itu sudah haku. Terserah kepadaku, jawab perempuan itu disela-sela isatnya. Jangan begitu. Kau menyakiti hatinya. Jika ia ememberimu apa saja, itu tentu ada pamrihnya, berkata penunggu banjar itu. Ia telah em mendapatkan apa yang dia inginkan dariku. Aku telah ememberikan apa yang ia kehendaki, jawab perempuan itu. Tetapi tentu tidak sedangkal itu. Ia tentu emmerlukan kesetiaanmu. Apakah ia beristri yang lain, bertanya penunggu banjar itu. Tidak, jawab perempuan itu. Jika demikian, maka kau adalah satu-satunya istrinya yang diharapkan setia kepadanya, berkata penunggu banjar itu. Aku belum istrinya, jawab perempuan itu. Meskipun belum, tetapi ia tentu akan em-em perlakukankah sebagai istrinya karena ia em-emang belum beristri, berkata penunggu banjar itu. Ia tahu bahwa aku tidak ingin menjadi istrinya. Aku menolak ketika ia mengajak aku emmer sebelum masehi ikan perkawinan, berkata perempuan itu. Jika demikian, maka kau em-emang seorang perempuan yang tidak tahu diri, geram penunggu banjar itu. Nah, jika demikian, pergilah kepada laki-laki yang kau beri apa yang kau terima dari seorang yang telah kau peras itu. Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Katanya kemudian, aku tidak berani. Malam terlalu gelap dan hujan sangat lebat. Sebaiknya kau tidak bermalam di banjar ini, berkata penunggu banjar yang menjadi tidak senang kepada perempuan itu. Aku takut pergi, berkata perempuan itu. Jika demikian, biarlah aku panggil saja laki-laki itu. Aku tentu em-em ngenalnya jika ia penghuni padukuhan ini, berkata penunggu banjar itu pula. Kau tidak perlu em-em manggilnya. Antar saja aku ke rumahnya, berkata perempuan itu, bukankah dengan demikian, kau tidak perlu em-em bawa orang itu kemari. Aku tidak mau mengantarmu. Aku tidak mau berjalan di malam hari begini dalam keadaan hujan bersamamu, jawab penunggu banjar itu. Lalu katanya pula, sebut nama laki-laki itu. Perempuan itu ragu-ragu. Namun kemudian ia menyebut nama, Panangkil. Namanya Panangkil. Panangkil, penunggu banjar itu terkejut. Tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Ya, kenapa? Bertanya perempuan itu. Penunggu banjar itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tidak apa-apa. Tetapi rumahnya agak jauh. Karena itu, bawa aku ke sana, em minta perempuan itu. Tidak. Aku tidak mau, jawab penunggu banjar itu sekali lagi. Perempuan itu em memang menjadi heran, kenapa penunggu banjar itu lebih senang em memanggilnya daripada em-em bawanya kepada laki-laki itu. Tetapi bagaimanapun juga ia memaksa, tetapi penunggu banjar itu tetap tidak mau em-em bawanya. Ketika penunggu banjar itu pergi em memanggil laki-laki yang bernama Panangkil itu, maka ia berpesan kepada Mahisa Pukat dan Mahisa Semu, jangan tidur dahulu. Teolong awasi perempuan itu. Aku akan em memanggil orang yang disebutnya. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu mengangguk. Aku akan em menunggumu kembali, desis Mahisa Pukat. Demikianlah, maka penunggu banjar itu pun telah mengenakan caping belarak yang lebar dan turun ke halaman. Malam em memang gelap sekali, sehingga sejenak KM Udian, penunggu banjar itu sudah tidak nampak lagi sebelum orang itu keluar dari regol halaman. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu tidak beranjak dari tempatnya. Lampu banjar Ye yang berkeredipan em memang mampu menggapai sampai ke serambi. Tetapi perempuan itu tidak dapat melihat dengan jelas, kedua orang Ye yang berada di serambi itu. Di pendapa perempuan itu duduk kedinginan. Pakainya em memang nasah oleh hujan. Tetapi ia tidak beringsut dari tempat duduknya. Dengan demikian maka mereka saling berdiam diri. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu tidak menyapanya dan perempuan itu pun tidak berbicara apapun. Namun justru dengan demikian maka wasana terasa menjadi tegang. Ternyata mereka M.E. merlukan waktu Ye yang agak lama untuk menunggu. Baru beberapa saat kemudian, penunggu banjar itu kembali bersama seorang laki-laki yang bertubuh tinggi tegap dan kekar. Kakang, perempuan itu bangkit dan dengan tergesa-gesa meni ongsong itu. Namun nampaknya sikap laki-laki itu dingin sekali, seperti dinginnya malam itu Ye yang dibasai oleh hujan yang lebat. Aku telah diusir dari rumahku Kakang, berkata perempuan itu. Kenapa? Bertanya laki-laki itu singkat. Hubungan di antara kita sudah diketahuinya. Bahkan ia tahu bahwa barang-barang dan perhiasan Ye yang diberikan kepadaku telah aku berikan kepadamu, jawab perempuan itu. Lalu, sekarang apa yang kau kehendaki? Bertanya laki-laki itu. Perempuan itu M.E. memang M.E. menjadi heran mendengar pertanyaan laki-laki Ye yang bertubuh tinggi, tegap dan kekar itu. Karena itu, maka ia pun justru bertanya, kenapa kau bertanya seperti itu? Jadi, aku harus bertanya bagaimana, laki-laki itu M.A. sih bertanya lagi. Perempuan itu menjadi semakin heran. Maka katanya, aku tidak dapat pulang ke rumahku lagi. Karena itu, M.A.K. aku akan ikut ke rumahmu. Ke rumahku, laki-laki itu M.E. melalakan matanya, itu tidak mungkin. Isteriku akan marah. Kau beristri, perempuan itu hampir M.E. kek. Ya, kenapa? Kau heran laki-laki itu justru bertanya. Kau tidak pernah mengatakannya sebelumnya, berkata. Perempuan itu. Aku tidak M.E. nganggap perlu untuk M.E. ngatakan hal itu kepadamu. Aku M.E. memang sudah beristri dan beranak tiga orang. Nah, kau sekarang sudah tahu. Karena itu, pulanglah. Jangan ganggu keluargaku, berkata laki-laki itu. Perempuan itu terkejut M.E. mendengar jawaban laki-laki itu. Dengan nada keheranan ia bertanya, Maksudmu kau tidak mau menerima aku? Sudah tentu. Aku sudah beristri dan beranak. Aku mencintai istri dan anak-anakku. Kau harus mengerti itu, jawab laki-laki itu. Tetapi selama ini kau telah menerima pemberianku. Barang-barang berharga dan perhiasan. Semua yang aku terima telah aku berikan kepadamu, Perempuan itu hampir berteriak. Terima kasih atas pemberianmu. Istri dan anak-anakku pun berterima kasih kepadamu, berkata laki-laki itu. Gila. Hanya begitukah tanggapanmu atas kedatanganku setelah aku diusir dari rumah itu, Perempuan itu berteriak semakin keras. Jadi apalagi? Kau sudah tidak akan dapat ememberi apa-apa lagi kepadaku. Kepada keluarganku, berkata laki-laki itu. Tetapi, jika aku ememberikan barang-barang itu kepadamu, tentu kau tahu maksudku, perempuan itu em menjadi semakin keras berteriak. Tetapi hujan masih saja tercurah dari langit, sehingga suara perempuan itu bagaikan hilang di telan gemuruhnya bunyi hujan. Ya aku tahu. Dan aku telah em-em menuhinya. Bukankah itu namanya adil? Aku ememberimu apa yang kau perlukan dan kau ememberiku apa yang aku sekeluarga ememberlukannya. Uang dan perhiasan itu. Istriku berterima kasih kepadamu, jawab laki-laki itu. Penunggu banjar itu, bahkan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu, terkejut mendengar jawaban itu. Seakan-akan sudah diatur sehingga perempuan itu seakan-akan dihadapkan pada. Jawabannya sendiri. Ternyata laki-laki itu bersikap sebagaimana ia bersikap kepada laki-laki yang telah meninggalkannya di banjar itu. Untuk beberapa saat perempuan itu terbungkam. Namun kemudian ia pun menangis sambil berteriak, kau laki-laki iblis. Laki-laki tidak tahu diri. Terserahlah, berkata laki-laki itu masih dalam sikap yang dingin, mungkin aku iblis atau tidak tahu diri atau sebutan buruk yang lain, tetapi persoalan di antara kita sudah selesai. Seperti orang yang berjual beli. Setelah barang-barangnya diserahkan dan setelah dibayar oleh pihak lain, maka jual beli itu sah dan selesai. Tidak. Kita tidak sedang berjual beli, tangis perempuan itu. Sudahlah. Aku akan pulang. Anak dan istriku kaya dinginan di rumah. Hujan justru em menjadi semakin lebat, berkata laki-laki itu. Aku tidak mau kau tinggalkan sendiri, tangis perempuan itu pula. Aku tidak mengundangmu kemari, jawab laki-laki itu. Namun penunggu banjar itu ternyata tidak dapat berdiam diri saja. Akhirnya ia pun em menengahi, jika kau tidak dapat em-em bawa perempuan itu pulang, bawalah kemana saja. Kemana laki-laki itu mengerutkan keningnya. Jangan tinggalkan perempuan itu di banjar ini, berkata penunggu banjar itu kemudian. Aku tidak em-em punyai urusan lagi dengan perempuan itu, geram laki-laki yang disebut penangkil itu. Apapun persoalan kalian, tetapi bawa perempuan itu kemana saja. Bagaimanapun juga kau lebih berkepentingan dengan perempuan itu daripada aku, berkata penunggu banjar itu. Penangkil itu em menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia berkata, Baiklah, aku akan em-em bawanya kepada bibi di pinggir padukuhan ini. Bibi siapa bertanya penunggu banjar itu? Bibi Rumi. Ia adalah adik ayahku yang telah tidak ada, jawab penangkil. Terserah kepadamu, berkata penunggu banjar itu. Aku em intadiri, desis penangkil kemudian. Lalu katanya kepada perempuan itu, Marilah, kita akan pergi ke rumah bibi. Kau akan berada di sana sampai besok. Kemudian kita akan menentukan sikap. Perempuan itu termangu em-mangu sejenak. Namun kemudian laki-laki itu telah menarik tangannya turun ke halaman betapaun lebatnya hujan. Keduanya ternyata telah menuju ke arah yang lain dari arah rumah laki-laki itu, karena keduanya em memang tidak akan pergi ke rumah laki-laki yang telah menyatakan dirinya beranak dan beristri. Dalam hujan yang lebat, laki-laki itu telah em menarik tangan perempuan itu sambil berkata, cepat, hujan sangat lebat. Kita dapat em menjadi sakit karenanya. Perempuan itu tidak menjawab. Tetapi ia berusaha berjalan lebih cepat. Demikianlah, berlari-lari kecil perempuan itu mengikuti laki-laki yang masih saja menarik tangannya. Tangannya begitu kuat sehingga ia tidak dapat terlepas dari genggamannya. Kita pergi ke mana bertanya perempuan itu. Bukankah sudah aku katakan, kita pergi ke rumah laki-laki itu. Perempuan itu pun terdiam. Langkahnya menjadi semakin cepat. Dalam hujan perempuan itu terengah-engah. Kita berhenti dahulu, minta perempuan itu. Sudah tidak begitu jauh. Nanti kita beristirahat. Kau dapat em-em injam pakaian bibit dan menghangatkan badanmu di depan perapian sambil merebus air, berkata laki-laki itu. Perempuan itu berusaha untuk tetap berlari-lari kecil meskipun kakinya terasa mulai letih. Beberapa saat kemudian, perempuan itu terkejut. Ia justru berusaha berhenti sejenak. Meskipun suara hujan masih berbaur dengan suara angin, namun perempuan itu mendengar deru suara air yang mengalir deras. Suara apa itu bertanya perempuan itu. Sungai. Di situ ada sungai. Rumah BBM emang dekat dengan sebuah sungai. Mungkin sungai itu menjadi banjir karena hujan yang lebat. Nampaknya di bukit hujan sudah turun lebih lama sehingga sungai itu menjadi banjir. Perempuan itu emulai menjadi ragu-ragu. Namun laki-laki itu menariknya terus. Semakin lama deru sungai Yeang emang banjir itu terdengar semakin jelas. Gelap malam emang menjadi semakin pekat. Perempuan yang tidak begitu mengenal daerah itu tidak tahu, bahwa di depan emereka ternyata terdapat sebuah sungai. Tepian sungai itu tidak landai seperti tempat peniabrangan yang sering dilihatnya. Tetapi tebing sungai itu cukup curam. Ketika sekali kilat tenyambar, maka perempuan itu terkejut. Ia melihat tebing Yeang curam menganga. Di bawah nampak sungai Yeang meskipun tidak terlalu besar, tetapi airnya sedang banjir. Tentu tidak seorang pun Yeang akan dapat berenang menentang arus banjir itu. Perempuan itu tiba-tiba telah berusaha untuk meronta. Demikian tiba-tiba, sehingga tangannya emang terlepas. Dengan serta merta ia mencoba untuk berlari menembis gelap dan hujan. Tetapi laki-laki itu berlari lebih cepat. Dengan segera perempuan itu pun telah dikuasainya kembali. Kau akan lari kemana, geram laki-laki itu. Aku takut, suara perempuan itu gemetar. Kau tidak usah takut. Banjir itu akan em menjadi kawanmu yang akrab, berkata laki-laki itu. Maksudmu perempuan itu menjadi semakin ketakutan. Jangan meniesali perbuatanmu. Kau akan aku lemparkan. Kedalam sungai itu, jawab laki-laki itu. Tidak. Tidak. Jangan, perempuan itu berteriak sekuat-kuatnya. Tetapi suaranya hilang di telan deru hujan dan banjir. Laki-laki itu tiba-tiba tertawa. Suara tertawanya seperti suara tertawa iblis dari neraka. Katanya, kau sudah tidak em-em punyai tempat lagi. Laki-laki itu sudah meninggalkanmu. Dan aku tidak em-em merlukanmu lagi. Riak banjir itulah yang kemudian akan em-em elukmu. Jangan. Jangan. Aku akan pergi. Aku tidak akan mengganggumu, tangis perempuan itu. Tetapi laki-laki itu em-em bentaknya kasar, diam. Kau kira aku akan menjadi bela es kasihan melihat wajahmu itu, hi. Wajah iblis bertina yang tidak tahu diri. Siapa yang mau menjadi suamimu? Perempuan laknat yang hanya pantas menjadi isi neraka. Kau akan merusak keluarga ku, hi. Kau telah em-em eras laki-laki itu dan sekarang kau akan menyakiti hati istriku. Perempuan itu menjadi semakin ketakutan. Rasa-rasanya tangan-tangan iblis em memang sudah mencekiknya ketika tangan-tangan laki-laki itu em-em megang leharnya. Kau boleh em-em milih. Mati aku cekik kemudian aku lemparkan ke sungai, atau aku lemparkan kau hidup-hidup, kemudian mati terbenam ke dalam banjir setelah kepalamu em-em bentur-bentur tebing. Hi, pilih ye yang mana, suara laki itu benar-benar seperti suara iblis. Kasihani aku. Aku mohon ampun. Aku tidak akan mengganggumu. Biar aku pergi kemana saja, tangis perempuan itu em-em elas. Tidak. Selama kau masih hidup, maka kau tentu masih akan em-em bayangi keluargaku. Sekarang adalah kesempatan yang paling baik untuk melemparkanmu ke sungai. Kemudian aku akan pergi ke rumah bibi untuk minta agar ia em-em bantuku. Perempuan itu em-em mang hampir pingsan karenanya. Sementara panangkil itu berkata selanjutnya, besok bibi akan menjawab setiap pertanyaan, bahwa aku em-em mang telah menitipkan kau kepadanya. Tetapi kau minta izin kepakiuan dan tidak pernah kembali lagi. Bibi akan mencarimu dan bertanya kepada semua orang yang dijumpainya. Dengan demikian setiap orang akan mengatakan bahwa kau telah em-em beunuh diri. Jika kemudian mayatmu diketemukan, maka semua orang akan em-em mandang tubuhmu sambil berdesis bahwa perempuan laknat itu telah em-em beunuh diri. Kau telah menuai benih yang kau tanam sendiri. Anpun, anpun kan aku. Aku belum ingin mati, tangis perempuan itu. Cukup. Sekarang pilih. Aku cekika sampai em-em ati, atau aku lemparkan kau ke sungai itu, geram laki-laki itu. Jangan, jangan, perempuan itu em-em air ronta. Tetapi jari-jari laki-laki itu em-emang telah em-em cengkam leharnya. Namun laki-laki itu berkata, aku tidak mau em meninggalkan bekas di lahermu. Aku ingin melemparkan kau saja ke arus banjir. Perempuan itu kemudian telah diseretnya ke tebing yang curam. Namun langkah laki-laki itu terhenti. Ketika sekali lagi kilat menyambar, maka dilihatnya seorang laki-laki yang lain berdiri tegak dengan mengenakan caping belarak yang lebar. Setan, siapa kau, geram panangkil? Ingat-ingat. Namaku Mahisa Pukat. Aku adalah orang yang tadi berada di Serambi Banjar. Aku em-emang sedang berteduh. Karena itu aku em-emang ngetahui apa yang kau lakukan. Aku em-emang sudah curiga em melihat sikapmu. Karena itu, aku telah em-em ngikutimu sampai ke tebing yang curam itu, jawab Mahisa Pukat. Apa yang akan kau lakukan, bertanya panangkil. Mencegah pembunuhan ini. Jika kau tidak dapat menerima perempuan itu, maka biarlah ia pergi ke em mana saja ia maui. Tetapi jangan kau bunuh dengan care seperti itu, jawab Mahisa Pukat. Buat apa perempuan iblis itu dihidupi? Ia tidak pantas hidup di antara perempuan di padukuhan ini. Ia telah menghina martabatnya sendiri, jawab laki-laki itu. Dan kau? Kau telah melakukan hal yang sama. Kau telah menghina martabat laki-laki. Jika perempuan itu harus mati menurut pendapatmu, maka kau pun harus mati, karena kau telah em-em buat kesalahan yang sama. Kau pun laknat seperti perempuan itu, Mahisa Pukat pun em menggeram. Kau tidak usah ikut campur persoalanku, teriak laki-laki itu. Tetapi Mahisa Pukat em menjawab dengan nada rendah, aku mendengar pembicaraan kalian. Karena itu, aku em rasa terpanggil untuk ikut campur, karena kau berlaku tidak adil. Cukup, teriak laki-laki itu, jika kau tidak mau pergi, maka kau pun akan aku lemparkan ke sungai yang banjir itu. Kau tidak akan dapat em-em bunuh perempuan itu di hadapan sedikitnya seorang saksi. Jika aku pergi dan kau tetap melemparkan perempuan itu, maka aku akan dapat mengatakan kepada orang-orang padukuhan ini, bahkan kepada Ki Bekel, bahwa kau telah em-em bunuh perempuan itu, berkata Mahisa Pukat. Panangkil berpikir sejenak. Namun kemudian katanya, jika demikian, maka kau pun harus dibunuh. Jangan em-em buat persoalan dengan aku. Sebaiknya lepaskan saja perempuan itu. Biarkan saja ia pergi kemana ia ingin pergi. Ia sudah berjanji tidak akan mengganggumu lagi, berkata Mahisa Pukat. Tidak. Aku akan em-em bunuhnya dan em-em bunuhmu pula, geram laki-laki itu. Mahisa Pukat justru melangkah maju sambil berkata, tidak. Kau tidak akan em-em bunuh siapapun. Adalah di luar dugaan ketika laki-laki itu tiba-tiba saja telah menyerang Mahisa Pukat. Agar perempuan itu tidak melarikan diri, maka perempuan itu telah dipukulnya dengan keras sekali sehingga perempuan itu menjadi pingsan. Mahisa Pukat em-em memang sudah bersiaga. Karena itu, maka serangan itu sama sekali tidak mengejutkannya. Penglihatannya yang tajam melihat bagaimana laki-laki itu berusaha untuk mendorongnya dengan serangan kaki ke tebing sungai. Dengan tangkasnya Mahisa Pukat telah menghindar. Sementara itu, agar perempuan yang pingsan dalam hujan yang lewat tidak em-em bahayakan jiwanya, maka Mahisa Semu telah dengan diam-diam mengambil perempuan itu dan em-em bawahnya ke bawah pepohonan. Dipangkasnya sebatang pohon pisang untuk melindungi wajah perempuan itu dari guyuran air Ye Ang Deras. Namun kemudian Mahisa Pukat telah melemparkan caping belaraknya yang lebar kepada Mahisa Semu sambil berkata, Pakailah. Siapa orang itu bertanya Panangkil. Aku tidak sendiri diserambi. Kau lihat itu. Biarlah ia menolong perempuan yang kau pukul sampai pingsan itu, jawab Mahisa Pukat. Panangkil benar-benar menjadi marah. Dengan segenap kemampuannya ia telah em-em-em-em orang Mahisa Pukat. Namun Mahisa Pukat em-em-emang bukan lawannya. Dalam waktu yang terhitung singkat, laki-laki itu telah dikenai beberapa kali oleh serangan Mahisa Pukat sehingga beberapa kali terdengar ia mengaduh. Tetapi laki-laki itu em-em-emang keras kepala. Ia masih saja berusaha melawan Mahisa Pukat. Beberapa kali ia berusaha menyerang meskipun justru tubuhnya sendirilah yang dikenai oleh serangan Mahisa Pukat. Meniarahlah, berkata Mahisa Pukat, kau akan kami bawa ke banjar bersama perempuan itu. Persoalanmu akan menjadi persoalan yang akan diselesaikan oleh Ki Bekel. Tidak. Aku tidak mau, teriak laki-laki itu, kau dan perempuan itu harus mati. Mahisa Pukat menjaya tidak telatan. Maka ia pun telah mendesak laki-laki itu dan dengan cepat berhasil em menangkap tangannya, em-em utarnya dan em-em-emilinya dengan kuat. Laki-laki itu berusaha em-em-erontah. Tetapi Mahisa Pukat mendorongnya ke tepi tebing itu sambil berkata, Lihat, arus banjir itu tidak saja mampu menghanyutkan perempuan itu. Tetapi kau pun akan hanyut pula. Kepalamu akan em-em bentur-bentur tebing sebagaimana akan dapat terjadi pada perempuan itu sebelum kau diseret ke laut. Wajah Panangkil em menjadi tegang. Ketika kilat em memancar dengan terangnya, maka Panangkil em melihat jelas, banjir yang bergulang-gulang mengalir deras. Tebing yang curam mengangah seperti mulut raksasa yeang siap menelannya. Sedangkan suaranya yeang menderu-deru seperti deru nafas iblis dari dasar neraka. Panangkil tiba-tiba menjadi ketakutan. Ketika Mahisa Pukat mendorongnya lebih dekat, maka laki-laki itu berteriak, Jangan-jangan. Kau kira aku em menjadi belas kasihan kepadamu, geram Mahisa Pukat. Laki-laki itu seakan-akan telah mendengar suaranya sendiri ketika ia hampir saja em melemparkan perempuan itu ke sungai yang sedang banjir itu. Sementara itu Mahisa Pukat berkata selanjutnya, Tidak ada yeang akan menangisimu jika mayatmu besok diketemukan, laki-laki laknat. Kau telah em merendahkan martabat seorang laki-laki dengan em em eras perempuan itu. Aku yang juga seorang laki-laki, merasa telah kau hianati karena martabatku pun tentu akan ikut gonjang. Mahisa Pukat mendorong laki-laki itu semakin dekat. Sekali lagi kilat em memancar. Dan laki-laki itu menjadi lemah tidak berdaya. Kekuatannya seakan-akan telah terhisap habis oleh perasaan takut yeang mencengkam. Namun Mahisa Pukat em em bentaknya, bangkit. Aku mendorongmu, atau kau berbuat sebagai seorang laki-laki. Meloncat sendiri ke dalam sungai itu. Tetapi laki-laki itu justru em em ohon sambil menangis, Empun. Aku mohon ampun. Mohon ampun kepada siapa, bertanya Mahisa Pukat. Kepadamu, jawab orang itu. Jika aku mengampunimu, kau mau apa bertanya Mahisa Pukat. Aku akan melakukan apapun, jawab laki-laki itu. Mahisa Pukat em menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia berpaling kepada Mahisa semu, maka ia em melihat perempuan itu sudah sadar dari pingsannya. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun berkata, Marilah, kita pergi ke Banjar. Bukan aku yang akan em ini lesaikan persoalan kalian, tetapi Ki Bekel. Kau akan melaporkannya kepada Ki Bekel, laki-laki itu menjadi CMAS. Ya, jawab Mahisa Pukat, karena Ki Bekel adalah pemimpin dari paduk kulian ini. Jangan, em intah laki-laki itu. Kau dapat em em milih. Persoalan ini akan aku serahkan kepada Ki Bekel, atau kau terjun ke sungai yang banjir itu, geram Mahisa Pukat. Panangkil menjadi kebingungan. Kedua-duanya tidak menarik baginya. Namun Mahisa Pukat berkata, kau harus em em milih salah satu dari kedua pilihan itu. Panangkil hanya dapat menundukkan kepalanya. Dengan nada beratia berkata, aku tidak mau terjun ke sungai itu. Demikianlah, maka Panangkil dan perempuan itu pun telah dibawa ke banjar. Penunggu banjar itulah yang KM Udian pergi rumah Ki Bekel untuk mengadu. Ternyata Ki Bekel adalah seorang yang benar-benar bertanggung jawab atas tugasnya. Meskipun hujan lebat dan malam dinginnya menusuk tulang, namun Ki Bekel telah pergi ke banjar bersama dua orang peronda yang ada di gardu di depan rumahnya dari antara lima orang peronda. Bahkan sempat mengajaki jaga bayah bersamanya. Ketika di banjar ia menerima penjelasan tentang hubungan antara Panangkil dan perempuan itu serta keputusan Panangkil untuk M.M. bunuh perempuan itu, M.A. Kaki Bekel pun berkata, jadi kau masih saja akan mengacaukan padukuhan kita sendiri, Panangkil. Sudah beberapa kali kau mendapat peringatan dari Ki Jaga Bayah. Bahkan pernah orang-orang padukuhan ini hampir saja beramai-ramai M.M. bunuhmu karena tingkah lakumu itu. Sekarang kau telah melakukan satu kesalahan lagi yang bahkan hampir saja menelan korban jiwa. Apakah sebaiknya kau aku serahkan saja kepada orang-orang padukuhan? Mumpung sungai itu sedang banjir. Mungkin kau akan diikat dan dimasukkan ke dalam sungai itu. Orang-orang sepadukuhan akan melihat kau mencoba untuk berenang. Jika kau hanyut, maka tali itu akan ditarik. Tetapi kemudian akan diulur lagi jika sekali lagi mencoba berenang. Jangan Ki Bekel. Aku mohon maaf, minta Panangkil. Sudah berapa kali kau minta maaf kepada aku, kepada Ki Jaga Bayah dan kepada seisi padukuhan, bertanya Ki Bekel. Panangkil tidak menjawab. Tetapi kepalanya menunduk dalam-dalam. Aku akan bertanya saja kepada rakyat padukuhan ini. Apakah mereka masih bersedia M.M. berikan ampun kepadamu atau tidak? Jika tidak, terserah kepada mereka, berkata Ki Bekel. Jangan Ki Bekel. Jangan dengan kera itu, minta Panangkil. Ki Bekel termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya kepada kedua orang Perondaya yang menyertainya, panggil istrinya. Biar ia tahu apa yang dilakukan oleh suaminya. Jangan panggil istriku, jangan, minta Panangkil. Tetapi Ki Bekel tetap pada pendiriannya. Dan kedua orang itu pun segera meninggalkan banjar. Ketika perempuan itu dengan pakaian yang basah meskipun ia M.M. make caping belarak yang besar, sampai ke banjar, maka ia menjadi haran. Dilihatnya beberapa orang ada di banjar, termasuk suaminya. Ki Bekel lah yang kemudian M.M. ngatakan kepada perempuan itu apa yang telah dilakukan suaminya terhadap perempuan yang telah berada di banjar itu. Wajah perempuan itu menjadi M.E.rah. Tiba-tiba saja ia telah merahut parang Perondaya yang M.M. memanggilnya. Hampir saja kepala suaminya telah dipecahkannya dengan parang itu. Untunglah beberapa orang sempat melerainya. Biar aku bunuh laki-laki keparat itu, perempuan itu berteriak sambil menangis. Namun ketika ia melihat perempuan yang telah berada di banjar itu, ia pun telah merontas sambil berteriak pula, Kau lah sumber dari laknat ini. Kau pun harus dibunuh. Perempuan yang hampir saja dilemparkan ke sungai Yeang Banjir itu M.M. menjadi ketakutan. Tetapi ia pasrahkan dirinya kepada orang-orang yang ada di banjar itu termasuk Ki Bekel. Sebenarnya lah Ki Bekel T.L.M. rampas parang di tangan perempuan itu. Dengan nada seorang pemimpin ia berkata, Kita ingin menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Kita bukan keluarga orang-orang liar yang tidak tahu caranya M.M. mecahkan persoalan dengan nalar. Lah telah berhianat terhadap keluarganya Ki Bekel, tangis istri Panangkil. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Tetapi bukankah kau dapat berbicara dengan suamimu? Apakah kata-katanya masih dapat dipercaya? Bertanya istrinya. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Ia sendiri juga bertanya seperti itu. Apakah kata-katanya masih dapat dipercaya? Tetapi sebagai seorang Bekel ia masih juga mencoba untuk mencari jalan Ieang terbaik Ieang dapat ditempuh. Karena itu, maka Ki Bekel itu pun berkata, Sekarang, ajak suamimu berbicara di hadapanku. Ia tahu bahwa aku adalah Bekel dari padukuhan ini. Kata-kata yang diucapkan di hadapanku, tentu akan M.M. ngikat. Bukan hanya aku saja saksi Nia. Tetapi beberapa orang, termasuk Ki Jagabaya. Perempuan itu termangu-mangu. Namun K.M. Udianya bertanya kepada suaminya, Sekarang apa niatmu? Mencerai aku atau apa? Tidak, jawab Panangkil, aku tidak ingin menceraimu. Kau tidak usah berpura-pura. Jika kau emang sudah jemubristrikan aku, cerai saja aku. Aku akan emang bewa semua anak-anakku. Aku emasih akan dapat M.M. beri emereka makan serta em mendidik mereka untuk menjadi orang baik-baik kelak. Tidak. Jangan pergi. Apalagi M.M. bawa anak-anak. Aku tidak dapat berpisah dengan anak-anak, jawab Panangkil. Tetapi apakah kau mengeri? Apa yang telah kau lakukan itu? Bertanya istrinya. Aku minta maaf. Aku tidak M.M. punya Caroline. Aku sudah tidak berani em mencuri karena ancaman kibekel, jawab Panangkil. Kau kira aku senang jika kau mencuri, geram istrinya. Satu-satunya jalan adalah M.M. eras orang lain. Aku sama. Sekali tidak berniat apapun juga terhadap perempuan itu selain M.M. eras. Aku ingin em mencukupi kebutuhan keluarga ku sehingga dapat hidup pantas, jawab Panangkil. Tidak. Itu sangat M.M. malukan. Besok, apa yang masih ada harus kau kembalikan kepada perempuan itu? Aku berjanji untuk mengganti semua barang-barang dan perhiasan yang telah kau terima dan kau jual untuk menghidupi kami sekeluarga. Aku kira selama ini kau benar-benar berhasil berdagang wasi aji dan batu-batu bertuah, sehingga hidup keluarga kita dapat menjadi semakin baik. Ternyata apa yang kau lakukan adalah perbuatan laknat itu, teriak perempuan itu tanpa dapat mengendalikan perasaannya lagi. Aku minta maaf kepadamu, jawab Panangkil. Sudah berapa kali kau em minta maaf kepadaku tetapi em asih saja kau melakukan kesalahan. Meskipun kesalahan itu tidak sama, tetapi jiwanya sama-sama satu pengkhianatan, geram istrinya. Kali ini aku berbicara di hadapan saksi-saksi Ki Bekel, Ki Jagabaya, anak-anak muda itu dan yang lain, sahut Panangkil. Jika aku tidak em menekpatinya, maka aku tentu akan menerima hukuman yang paling berat. Istrinya termangu em mangu sejenak. Sementara Ki Bekel berkata, baiklah, maaf dan em eng aku bersalah. Ia tidak akan melakukannya lagi di kemudian hari. Namun istri Panangkil itu berkata, aku ingin mendengar janjinya sekali lagi. Berjanjilah sekali lagi, minta Ki Bekel. Ya, aku em emang berjanji, jawab laki-laki itu. Berjanji apa, istrinya menjerit tinggi. Aku berjanji untuk tidak mengulangi semua perbuatanku yang buruk. Tidak mencuri lagi dan tidak em em eras, berkata Panangkil. Hanya itu, bertanya istri Nia. Apalagi yang harus dikatakan, bertanya Ki Bekel. Lah berjanji untuk tidak em em eras, tetapi ia justru mengawini perempuan itu, suaranya agak menurun. Ki Bekel menarik nafas. Katanya, ucapkan janjimu selengkap-lengkapnya. Panangkil termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berkata, aku tidak akan em mencuri, tidak akan em em eras dan tidak akan berhubungan lagi dengan perempuan itu. Nah, Ki Bekel dan Ki Jagabaya menjadi saksi, desis perempuan itu. Nah, sebaiknya kau percaya. Aku akan turut mengawasi. Jika ia masih bertabiat buruk, maka aku minta kau ikhlaskan suam ingu untuk aku serahkan kepada orang banyak. Hukumannya tidak akan dibatasi dengan pau geran apapun juga, berkata Ki Bekel kemudian. Namun ternyata perempuan itu ragu-ragu. Ia em emang merasa ngeri mendengar ancaman Ki Bekel itu. Bagaimanapun juga laki-laki jahat itu adalah suaminya. Baiklah, berkata Ki Bekel, sekarang pulanglah dengan em em bawah kesaksian kami. Mudah-mudahan keluargamu menjadi semakin baik.